Yes, nanti habis ini tak share kan kita maka tinggal, sudah dapet lebih jelas yes, better oke ya, sip kita sudah live kita sudah live nih teman-teman ya ini kok masuk ke mana sorry, sorry, sorry ini masuk ke mana ini masuk ke The Consulting oh ya benar oke, kita sudah live nih teman-teman oke sip masukin ke digital yuk, monggo Pak Alif oke Pak Alifnya kok hilang? Pak Alif oke, Pak Alifnya ngilang nih kelihatannya sinyalnya lagi kurang baik Pak Alifnya ya oke, teman-teman ya, sambil menunggu Pak Alif ya hari ini kita akan live ya oke, Pak Alif sudah nyambung oke, Pak Alif halo Pak, Pak Deddy kali ini materinya sangat cukup benar ya Pak ya ya, ya ya, ya ini menunggu peserta hari ini kita mau bahas mengenai fraud ya Pak Alif ya hari ini kita akan membahas soal fraud ya mengenai kecurangan ya tentunya mungkin teman-teman yang hari ini join ya di YouTube live ya kami sudah punya channel Telegram sendiri dimana memang channel Telegram ini kami sering menginformasikan webinar series yang sering kami lakukan baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube live ya nah, jadi teman-teman yang mungkin hari ini join di YouTube live kami ya silahkan kalau misalnya mau ikutin Telegram ya, boleh join ke sana nanti bisa dapat link atau informasi terkait dengan web seminar series yang sering kami lakukan ya oke, Pak Alif sudah kembali ini rasanya rada kurang baik ya Pak ya sinyalnya ya agak putus nyambung putus nyambung ini Pak Alif ya ini Pak Alifnya rasanya sinyalnya kurang baik oke ya jadi teman-teman yang hari sudah hadir ya di manapun Anda berada ya hari ini kita kembali lagi ke web seminar series kita yang kali kesekian ya kita sudah ngadakan ini hampir satu bulan penuh mulai awal COVID sampai hari ini ya kita hampir tiap hari selama seminggu ya minimal pun satu minggu kita ngadakan dua sampai tiga kali ya untuk kita bisa melakukan web seminar series dimana kita juga ingin memberikan edukasi kepada teman-teman terutama di bidang keuangan, sistemasi, dan bisnis ya Pak Alif interaksi sudah cukup lancar? iya sudah-sudah Pak sudah ya oke silahkan Pak Alif Pak Alif yang membuka nih oke selamat dah mati lagi oke guys ini kelihatannya koneksinya Pak Alif ini agak bermasalah nih oke 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 ini saya take over lah ya saya ini ini agak bermasalah ya Pak Alif ya putus nyambung boleh tanya dulu ke ini IT-nya supaya bisa biar-biar nyambung oke guys yang sudah join di Youtube boleh di sharing dulu yuk teman-teman sudah ya sudah hadir hari ini berasal dari kota mana aja ya supaya saya hari ini bisa tahu teman-teman berasal dari kota mana saja kalau misalnya boleh diperkenankan karena hari ini kita akan membahas soal fraud ya soal keturangan ya mungkin juga teman-teman boleh menginformasikan kalau boleh yang di Youtube ya yang live di Youtube boleh juga apa berasal dari kota mana dan bidang usaha apa guys ya jadi supaya kami dapat membahas topik fraud ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman jadi sesuai dengan apa namanya perusahaan yang digelutin oleh teman-teman sekalian ya nah hari ini acara web seminar series kami yang siang ini kami disupport ya oleh Accurate Business Center jadi hari ini acara siang ini kita bekerjasama dari The Consulting Business Consultant kita bekerjasama dengan Accurate Business Center ya disini sudah ada Pak Roy ya Pak Alosios Roy halo Pak Roy halo halo Pak Reddy ya ini Pak Roy adalah manager ya atau owner dari Accurate Business Center Cabang Jakarta Surabaya dan Semarang ya benar ya Pak Roy ya saya yang di Surabaya dan Semarang yang Jakarta saya wakilin Pak yang Bapak mewakilinnya Jakarta tapi juga ownernya Surabaya dan Semarang jadi teman-teman kalau nanti pengen tahu soal Accurate Business Center ya mungkin teman-teman sudah tidak sudah familiar namanya program Accurate siapa sih yang tidak tahu jadi hampir semua sudah banyak tahu program Accurate Pak Roy ini salah satu owner untuk wilayah Surabaya Indonesia Timur ya Surabaya itu kan diwakil dari Indonesia Timur dan Semarang ya oke tampaknya kok Pak Alif belum masuk lagi ya Pak Alif ya oke Pak Alifnya belum masuk-masuk oke guys yang di apa di Youtube boleh yuk sharing yuk dari kota mana supaya saya tahu mungkin berasal dari kota mana kalau dibetang usaha apa supaya juga saya bisa menyapa satu-satu teman-teman yang ada di ini ya di Youtube live ya jadi biar bisa bahasnya juga sesuai dengan keadaan teman-teman gitu ya oke sambil menunggu ini karena kita baru live beberapa menit ya sambil menunggu peserta yang lain oke Pak Alif sudah siap sudah Pak oke monggo Pak dibuka Pak oke selamat siang rekan-rekan hari ini kita akan apa ya live webinar mengenai tentang Trout nih yang mungkin teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang belum tahu mengenai kecurangan apa aja yang ada di perusahaan nah kita sebelum itu kita masuk ya belum masuk kita siapa dulu nih teman-teman yang sudah mengikuti nah ini ada Bu ini Panjaitan ya dari Kediri Usaha Sperpat halo Bu sama Bu Pak Chandra Jakarta halo Pak Chandra oke setelah itu oke ada lagi dari Pak Kendi dari Jakarta Usaha Bidang Manu Futuring wow halo salam Pak Kendi oke ada Bu Alvin Bu Alvin nih salam dari Jakarta Buda Secoy dari Sidoarjo oke Jawa Timur ya ada Jawa Timur Jawa Barat oke ini sudah ada 14 14 peserta ini yang ikut oke Pak Riki ada Bu apa lagi yang belum nih bisa nanti tuliskan namanya sama asal ya di kolom komentar sambil kita bisa tahu siapa aja nih yang ikut dan mungkin ada di pulisan apa biar kita bidangnya bisa jadi satu di sini oke oke saya mempertahankan diri saya Alif saya mewakili dekansulting nah saya mewakili dekansulting perusahaan dekansulting ini cukup luas kita menangani banyak-banyak perusahaan dalam bidang ekspert keuangan bidang menangani berbagai bisnis yang mungkin rekan-rekan bingung mau gimana nah kita juga membawakan materi ini bekerjasama dengan dekansulting dan pihak ikurit kopi kali ini kita akan membahas mengenai lima langkah mencegah kecurangan atau fraud di masa yang sangat risis ini wow sangat menarik nih ya pembicaraan kali ini kita sapa dulu hai Pak Deddy Sidarta hai oke halo Pak Deddy nah Pak Deddy ini juga ekspert dalam bidang keuangan rekan-rekan dia beliau sudah banyak mengkonsultasikan berbagai jenis perusahaan dan menjadi speaker di Bank Indonesia salah satunya Bank Indonesia Intilan dan lain-lain di Bank Jatin juga ada dan lain-lain ya nanti kita bisa cek di bio profilnya nah materi ini kali ini materi ini bisa langsung dimulai rekan-rekan kalau bisa langsung dimulai kita mulai ya gimana Pak Deddy sudah siap Pak Deddy untuk materi ini siap siap Pak Deddy siap siap ya kita harus mulai saja Pak Deddy ya boleh untuk minta tolong free tolong applause-nya tekan-tekan oke siap Pak Deddy mulai siap thank you Pak Alif sama-sama Pak Alif salah satu senior kami di tech consulting ya dia juga sering nanganin berbagai macam jenis industri ya hari ini saya minta beliau untuk jadi moderator saya ya thank you Pak Alif setianya hari ini dan thank you juga untuk Pak Roy yang hari ini juga bergabung dari GeoBiz Center yang support terus antara kami selama hampir satu bulan ini ya Pak ya terima kasih juga Pak Deddy oke sama-sama terima kasih Pak Roy oke teman-teman yang dari manapun yang berada ini saya juga lihat di Youtube ya ada dari Pak Tanto ya Pak Tanto Singkawang ya ini Pak Tanto juga sering sekali melihat Youtube kami tapi dulu sering ke Zoom ya sering ke Zoom cuma akhir-akhir ini kita pindah ke Youtube karena biar lebih praktis dan teman-teman juga enggak khawatir masalah keamanan ya meskipun kami sekarang pun bertiga masih dalam posisi di Zoom tapi berempat ini berempat ya oke guys saya perkenalkan sedikit diri dulu sebentar ya saya mewakili The Consulting kantor kami ada di Jakarta dan juga ada di Surabaya ya soon kami akan buka ke Medan dan ke Makassar ditungguin yang teman-teman yang punya di cabang di Medan atau di Makassar silahkan nanti kalau pas kami buka kami akan sampai di sana nah berikutnya sedikit saya soal saya sedikit saya CEO dari The Consulting founder dari Indonesia The Consulting dan kawan-kawan pengalaman kerja pengalaman yang keuangan kurang lebih 13 tahun lebih sticker di Indonesia bangsa tim intilan dan kawan-kawan untuk saya banyak di financial planning tax consulting professional financial modeler ini soal sedikit mengenai perusahaan kami The Consulting perusahaan kami menanganin kurang lebih beberapa seperti ini Bapak-Ibu jadi accounting system accounting auditing financing financial planning tax planning sampai ke IPO dan ISO trading jadi Bapak-Ibu yang mungkin punya masalah di area ini kalau mau konsultasi silahkan kami terbuka terhadap hal ini untuk kegiatan-kegiatan kami sering kami lakukan ini juga di Bapak-Komsel yang seperti kami implementasi digital financial group Unilever Indonesia Smart FM dan kawan-kawan lalu ini klien-klien kami lebih daripada 300 klien dari Sabang sampai Merauke jadi kami mulai dari industri manufaktur distribusi food beverage trading jasa dan kawan-kawan kami sudah sempat menanganin jadi cukup banyak portfolio yang sudah kami lakukan lalu untuk partner-partner kami juga ada salah satunya juga accurate di situ ada Smart FM Indonesia Republik dan kawan-kawan oke tidak panjang lebar Mbak Ibu perkenalan awalnya ini kita langsung masuk ke materi dimana kita hari ini membahas soal fraud kita membahas bagi 5 langkah untuk menjaga fraud di dalam perusahaan kita ketika krisis yakin dan percaya sekarang kita kita semua dalam kondisi survival mode Mbak Ibu sekarang mungkin lagi dalam kondisi survival mode dimana kita mencoba bertahan mencoba bertahan ada sebagian dari kita mungkin yang lagi bisnisnya lagi baik dimana apa namanya kita mendapatkan omset yang mengalami trend naik omsetnya tapi ada juga bisnis kita yang mungkin lagi mengalami downtrend atau penurunan omset ini memang satu masalah yang besar ketika kita mendapatkan bisnis kita adalah mengalami downtrend tapi ketika kita mengalami downtrend jangan sampai ternyata di bisnis kita pun terjadi kecurangan kenapa? karena ternyata Bapak Ibu yang kita harus pikirkan yang harus kita waspadai bahwa kecurangan yang terjadi dalam perusahaan kita itu bisa jadi menimbulkan perugian yang nilainya sangat signifikan kapan hari kita pernah menangani salah satu perusahaan consumer goods Bapak Ibu waktu itu mereka sudah sempat memiliki divisi internal audit kalau divisi internal audit itu berarti satu divisi yang mengerjakan untuk mengecek apakah kita ngomong laporan kasnya benar laporan biotang otomnya benar atau laporan sok opnamnya benar tapi ternyata Bapak Ibu ketika kita turun di lapangan kita sempat cuma melakukan treatment sederhana untuk audit waktu itu kita melakukan opnam stok ternyata Bapak Ibu ketahuan waktu kita opnam pertama kali langsung ketahuan kerugian daripada perusahaan tersebut satu gudang saja itu satu setengah M dikarenakan kenapa ternyata ada permainan antara orang audit internal dengan orang gudang dan ini signifikan sekali jadi ternyata fraud itu sangat-sangat signifikan jumlahnya itu masih hitungan M ada yang nominalnya sampai puluhan M ini bayangin jadi kita juga harus sadar bahwa fraud ini adalah satu hal yang cukup signifikan sebelum kita bahas lebih lanjut langkah-langkahnya kita harus belajarin dulu apa sih fraud supaya Ibu juga paham ternyata fraud itu dari hal yang sepilih saja itu bisa mengakibatin fraud jadi kita belajar teori dulu sebelum kita ngomong soal praktek apa itu fraud seperti yang mengetahui bahwa fraud adalah berbagai bentuk tindakan kecurangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak-pihak ketiga yang akhirnya mengerugikan perusahaan jadi intinya salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain dan merugikan perusahaan dan berikutnya ternyata fraud itu bisa dilakukan dengan dua hal atau dilakukan dari dua hal pertama adalah dilakukan secara sengaja bapak Ibu jadi intensional error jadi dilakukan secara sengaja ini niat melakukan kecurangan tapi ada juga yang melakukan secara tidak sengaja jadi ketidaksengajaan mengakibatkan juga fraud tapi dua-duanya bapak Ibu tetap mengakibatkan kerugian baik sengaja maupun tidak sengaja jadi kita harus juga perhatikan meskipun sengaja kita harus minimalkan yang tidak sengaja pun juga kita harus minimalkan itu yang harus kita ketahui berikutnya ternyata penyebab fraud itu juga ada beberapa macam ada primary cause penyebab utama dan penyebab secondary ini yang kita harus tahu ternyata alasan cuma sesimpel ini ternyata bisa menyebabkan tersebutnya fraud alasan primary alasan utama kenapa kok menjadi fraud itu adalah apa ini coba kita lihat yang pertama adalah kesempatan tidak terdekasi itu besar jadi kenapa kok sampai ada pihak ketiga itu bisa melakukan fraud karena kesempatan tidak terdekasi itu besar alias dengan gampang orang itu bisa melakukan fraud dan tidak kedeteksi itu yang pertama yang berikutnya nah ini pelaku berada pada tempat dan waktu yang tepat jadi pelakunya itu pada posisi lagi PW posisi Wena jadi Wena banget sehingga mereka melakukan fraud dengan sangat-sangat mudah yang berikutnya lagi ada namanya motivasi jadi ada namanya kebutuhan yang mendesak jadi kalau mulai ada namanya kebutuhan mendesak ini mesti hati-hati jadi kalau sampai misal ternyata Bapak Ibu punya tim timnya lagi kesulitan keuangan ini masalah besar sudah mulai ada kesulitan kesulitan keuangan itu bisa jadi karena ada kesulitan keuangan dia menyebabkan memotivasi dia untuk melakukan fraud tersebut jadi kita harus hati-hati juga jangan sampai tim kita melakukan karena ada motivasi jadi kita harus perhatikan juga ternyata kalau ada kesulitan keuangan apa yang bisa kita lakukan itu salah satu halnya apalagi kira-kira attraction sasaran sasaran dari keuangan sangat menarik bagi pelaku jadi sasarannya jumlahnya lumayan atau nilainya lumayan ini hal saya ternyata Bapak Ibu jadi sasarannya juga menarik terakhir ini yang paling 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 diperhatikan pelaku menilai peluang berhasilnya tinggi jadi kalau lima hal ini sampai terlihat oleh pelaku Bapak Ibu rata-rata fraudnya akan dijalankan jadi kita juga harus prepare perusahaan kita jangan sampai lima-limanya ini lepas itu alasan primary nah berikutnya adalah alasan secondary yang pertama alasan secondary tersendiri kenapa sih karena kurangnya pengendalian ternyata pengendaliannya kurang dari internal perusahaan berikutnya ada lagi tidak ada hubungan yang baik antara pimpinan dengan karyawan jadi Bapak Ibu juga mesti hati-hati kalau karyawan sama Anda tidak punya hubungan yang baik maka fraud itu akan gampang sekali terjadi mereka tidak ada lagi namanya sungkan jadi langsung saja karena tidak ada kesungkanan jadi sudah tidak pikirkan masalah kesungkanan langsung melakukan yang ketiga ada motivasi melakukan pembatasan dendam ini yang juga beberapa kali terjadi ceritanya gimana jadi misalnya Anda memarahi tim Anda terus marahnya mohon maaf marahnya itu kondisinya perkataannya kurang sopan kurang pantas atau kasar dan kawan-kawan akhirnya bisa jadi tim kita itu balesendam jadi ini juga harus kita hati-hati jangan sampai kata-kata kita itu menjadi pedang bermata dua kita depan tapi kita juga belakang jadi kita sendiri juga kenal jadi kita harus mengatur jangan sampai mereka membalas dendam untuk melakukan fraud karena bales dendam jangan sampai terjadi apalagi karyawan bosan dengan lingkungan kerja ini alasan yang cukup aneh tapi ternyata terjadi ternyata fraud itu bisa terjadi karena karyawan kita itu bosan dengan lingkungan kerja tidak ada challenge-challenge baru tidak ada peluang-peluang baru akhirnya dia mencari stimulus dengan melakukan fraud ini kecil kemungkinan tapi pernah terjadi dan kawan-kawan jadi ini alasan yang di luar kenapa kok sampai terjadi fraud jadi kita juga mesti harus indikasinya apa sih Pak kalau perusahaan saya mengalami fraud ini paling gampang Bapak Ibu bisa cek apakah di perusahaan Anda terjadi tidak seperti ini yang pertama ini yang pertama adalah modal kerja tidak cukup padahal laporan baru diprofit jadi Anda profit tapi ternyata modal kerjanya masih kurang Anda harus ngutang lagi ke bank ini indikasi pertama terus apa lagi turnover team tinggi terutama bagian accounting dan finance bayangin jadi accounting finance Anda gampang keluar masuk ini kenapa tim finance accountingnya keluar masuk turnover teamnya tinggi jadi kalau sudah lihat turnover teamnya di finance ini tinggi kenapa ada masalah apa jangan-jangan ternyata finance accounting Anda diancam jangan-jangan finance accounting Anda dikasih sesuatu atau apa dan mereka tidak suka akhirnya mereka terpaksa harus keluar ini juga bisa indikasi tapi belum tentu Bapak Ibu ini belum tentu cuma indikator saja berikutnya ada biaya-biaya yang berlebihan jadi ada biaya-biaya yang berlebihan yang mengakibatkan pembengkaan di satu-satu akun biaya ini juga harus Anda perhatikan terus pembayaran di konsultan wah saya ngomong konsultan saya sendiri kan konsultan ini benar Bapak Ibu kalau ternyata ada pembayaran di konsultan dari kewajaran ini juga hati-hati meskipun di konsultan tidak bisa kita lihat karena setiap konsultan berbagai konsultan pasti berbeda-beda tapi Anda bisa lihat kalau ternyata misalnya bulan kemarin misalnya sekian juta bulan depannya tiba-tiba meledap jadi ratusan juta nah ini juga hati-hati jadi bisa jadi itu ada kongkali-kong antara salah satu departemen yang tertentu dengan konsultannya jadi juga mesti kita harus lihatin berikutnya laporan keuangan selalu terlambat dimintai laporan keuangan tidak pernah terbit ini true story Bapak Ibu barusan kemarin saya tempat dapat telepon dari calon klien kami memang kondisinya adalah tidak pernah terbit laporan keuangan minta direktur keuangannya tidak pernah dikasih laporan keuangan alhasil Bapak Ibu fraud terjadi miliaran mungkin puluhan miliar kita lagi audit sekarang kenapa? karena laporan keuangannya tidak pernah keluar jadi Anda mesti hati-hati kalau laporan keuangan tidak pernah keluar mintain terus harus keluar terus tidak pernah dilakukan kontrol di dalam perusahaan dan masing-masing departemen jadi ini juga salah satu indikator kalau tidak pernah terjadi kontrol antar departemen jadi tidak ngurus antar departemen satu dengan yang lain ini juga hati-hati kalau terjadi top ketiga sering terjadi benturan kepentingan bertengkar terus terus penurunan kinerja suatu divisi secara tiba-tiba jadi ini indikator awal kalau ternyata di pusat Anda ada seperti ini Bapak Ibu berarti harus hati-hati mungkin ya sudah live di Youtube kalau misalnya Anda mengalami hal ini silakan tolong dituliskan Anda mengalami hal yang mengalami masalah yang mana silakan ditulis nanti akan coba kami jawab oke Pak Deddy berarti sebenarnya indikasi ini jangan sampai terjadi seperti indikasi ini tidak kontrol berarti Pak Deddy ini ya ini indikator awal ini indikator awal Pak Ali indikator awalnya belum tentu menjadi proud tapi mungkin ini adalah indikator awal kalau ada kita harus terus lebih dalam oke baik oke untuk saya menyala sebentar ya Pak Deddy mohon maaf siap silakan silakan untuk rekan-rekan yang sedang nonton bisa tulis di kolom live chat ya kalau pertanyaannya yang mungkin dari indikasi awal sudah terjadi nih atau mungkin fraud-fraud yang sekiranya sudah terjadi dan mungkin belum ada solusi sampai sekarang itu bisa ditulis di live chat ya rekan-rekan oke disana lanjut Pak Deddy terima kasih oke saya lanjutkan ya Pak Alif ya oke nah sekarang Bapak Ibu ya langsung ke poin utamanya bagaimana strategi kita mencegah dan meminimalkan protokol hari ini akan saya ajarkan 5 strategi mungkin hari ini kita akan selesaikan waktunya kurang lebih 2 jam setengah ini Pak Alif ya 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 biasanya kita live 1 jam setengah tapi gak tahu ini kalau 5 strategi ini bisa 1 jam setengah tapi Bapak Ibu kalau memang merasa ini masih perlu dilihat silahkan ya kami akan selesaikan semaksimal kami ini banyak penutupannya juga penutupannya penutupannya juga lumayan banyak bisa maksimal lagi Pak Deddy oke oke ya saya lanjutkan ya Pak Alif ya nah pertama Bapak Ibu strategi untuk kita mencegah protokol lain gak bukan adalah kita harus punya dulu SDM yang berkualitas ya kenapa karena tanpa SDM yang berkualitas ya Anda punya sistem yang baik Anda punya program yang baik tapi SDM Anda gak berkualitas ya SDM Anda bukan SDM yang akhlaknya baik ya sampai kapanpun namanya protokol pasti akan terjadi jadi itu yang pertama kita harus pikirkan bagaimana perusahaan kita mendapatkan SDM yang berkualitas ya berikutnya ya setelah punya SDM yang berkualitas kita harus pikirkan juga bagaimana mengontrol atau mengarahkan SDM kita supaya mereka bekerja dengan benar dan dapat dikontrol dengan baik maka kita harus punya namanya SOP yang efektif dan efisien ya ini langkah yang kedua ya langkah yang ketiga setelah kita punya SOP yang baik dan efisien SOP itu dibuat ya kalau dibuat saja tidak dapat diimplementasikan atau tidak dapat dikontrol maka sama saja bohong Bapak Ibu maka untuk di saat sekarang ini di industri 4.0 Bapak Ibu ya ada namanya software keuangan ya ada namanya software pembantu untuk mengontrol SOP ya jadi SOP yang baik itu dapat di align jadi dapat dicelaraskan dengan program keuangan akhirnya antara SOP SOP yang dibuat dapat dikontrol menggunakan fitur program ya itu yang ketiga yang keempat nah yang keempat ada namanya laporan keuangan yang valid dan onten ya jadi kita harus punya laporan keuangan yang valid dan onten Bapak Ibu kalau enggak punya laporan keuangan yang valid dan onten Anda enggak bisa mengecek apakah fortune terjadi ya nanti di sesi tengah-tengah nanti agak di tengah-tengah di versi yang di sesi yang keempat ini akan saya coba lihatkan bagaimana Anda dari laporan keuangan saja Anda langsung bisa tahu apakah di keuangan atau laporan keuangan Anda di pusat Anda itu akan jadi fraud atau enggak ini saya akan contohkan ke Anda ya supaya Anda bisa tahu oh ternyata lihat laporan keuangan yang dah fraud itu caranya gini ya yang terakhir adalah continuous controlling ya jadi kita buat macam-macam kalau enggak di kontrol juga sama aja bohong ya jadi harus ada namanya continuous controlling bagaimana caranya saya akan jelaskan di bagian akhir ya oke sekarang kita mulai dulu dari yang pertama ini karena ada lima strategi saya akan bahas satu-satu supaya bisa lebih detail ya kita mulai dulu dari yang pertama ya nah SDM yang berkualitas pertanyaannya Pak adalah Pak bagaimana mencari SDM yang berkualitas nah ini kan pertanyaan banyak orang ya kalau Anda sendiri mencari SDM yang berkualitas ya tentunya perusahaan lain juga mencari SDM yang berkualitas ya jadi Anda juga mesti-mesti oh saya juga cari kualitas yang lain juga cari kualitas kan gitu nah yang perlu kita pikirkan lagi kenapa saya ngomong masalah kualitas tim adalah perusahaan yang baik itu berasal dari tim yang luar biasa ya kalau timnya enggak luar biasa maka ya mau diapa-apain ya sama aja jadi kita harus building tim supaya tim kita jadi luar biasa ya tapi sebelum building tim jadi luar biasa maka Bapak Ibu kita harus cari tim yang luar biasa ya ibaratnya gini saya analogikan kalau misalnya Anda lagi cari permata ya tapi bahan bakunya Anda adalah mohon maaf misalnya Anda batu aki ya mohon maaf nih Bapak Ibu yang mungkin lagi berjualan batu aki ya saya enggak ada maksud sebagai contoh aja tapi saya contohkan misalnya Anda pengen membuat permata tapi bahan batu Anda adalah batu aki pertanyaan saya kira-kira bisa enggak batu aki itu berubah menjadi permata ayo bisa enggak kira-kira jadi permata Pak Ali batu aki nya susah enggak ya Pak itu ada resiko atau cara mungkin Pak Deddy kita mau rasanya batu aki enggak jadi permata ya Pak batu aki saya membayangkan batu aki saya membayangkan bagaimana caranya jangan-jangan Pak Arief ini belum tahu batu aki tahun tahu 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 enggak pakai soalnya ini nilainial kan saya enggak pernah pakai yang gitu-gitu itu kalau itu kalau batu aki jadi permata udah frot namanya Pak udah frot ya tapi frotnya bagus ya Pak Roy tingkat nilainya nilainya tingkat oke ya nah Bapak Ibu saya pastikan kepada Anda meskipun Anda belum pernah pakai batu aki dan saya memang saya enggak suka pakai batu aki ya meskipun saya tahu batu aki tidak akan pernah di permata Bapak Ibu jadi Anda pasti tahu dulu bahwa batu aki ya batu aki permata ya permata jadi kalau Anda ingin membuat permata Anda enggak bisa mencari batu aki bahan batunya maka sama ketika Anda mencari ingin membuat tim yang luar biasa Anda menjadi perusahaan yang luar biasa Anda harus punya tim yang luar biasa ketika Anda ingin punya tim yang luar biasa maka harus Anda harus cari tim juga yang bahan baku dasarnya adalah luar biasa ya jadi kalau misalnya permata pun pertama kali bukan kelihatan tinclong kelihatannya kan pasti yang ya kusam-kusam dulu dalam batu dan tawan-tawan dipoles dulu dibosok baru bisa menghilang nah itu kita perlu gosok pertamanya tapi kita harus tahu dulu ini permata atau batu aki ya kalau batu aki jangan diambil ya kalau permata baru diambil baru Anda gosok ya itu memang proses ketika jadi leader ketika jadi pemimpin dalam perusahaan kita kita harus rela untuk kotor-kotor menggosok dulu ya sampai permatanya jadi ya nah maka saya kembalikan maka proses pereputan di mencari SDM ini ya mencari SDM yang berkualitas ini adalah salah satu yang paling penting oke paling penting kita harus proses pereputan ini harus kita perhatikan ya saya lanjut ya oke nah kalau kita sudah sadar proses pereputan penting nah sadarkah Anda bahwa di luar sana banyak juga perusahaan yang sedang mencari SDM yang berkualitas ya jadi kita harus pinter-pinter ibaratnya kalau Anda misalnya punya divisi marketing untuk mencari omset ternyata Bapak Ibu mencari SDM pun Anda juga perlu punya divisi marketing untuk mencari SDM ya nah oke bagaimana caranya agar para perlamar berkualitas itu mau melamar ke perusahaan Anda karena di luar sana juga banyak yang buka lawangan kerja oke nah saya langsung masuk ke strategi yang pertama ya pertama oke silahkan Pak Alif silahkan Pak Deddy tadi kan bahas tentang SDM nih Pak mungkin ada beberapa dari live chat kita orang-orang yang masih melihat dari live YouTube kita mungkin ada pertanyaan juga mengenai SDM terkadang mungkin SOP sudah jalan tapi SDM masih belum bisa mumpuni atau mungkin ini kan Pak Deddy membahas yang pelamar kalau misalnya SDM sekarang Pak tidak berkualitas dan bisa nggak jadi fraud itu Pak karena kalau kita nyari SDM dulu otomatis kita harus apa ya mencari lagi atau bisa jadi kita masih punya ulet di perusahaan kenapa karena mungkin kita-kita nyari sudah bersih orang yang kita cari ternyata SDM yang kita masih punya ini masih ada uletnya ada caranya nggak Pak Deddy tips-tips sedikit oke nyambungin dulu ya Pak Pak Alif jadi gini Pak sebelum kita masuk ini ada pertanyaan dari Pak Alif kalau kita di perusahaan kita sekarang SDM ternyata belum belum berkualitas terus bagaimana Pak apakah saya harus cari lagi dari ulang jawaban saya Pak nggak perlu jawabannya nggak perlu jadi tidak harus buru-buru Anda cari ulang kenapa Bapak Ibu jadi saya jelaskan di dalam perusahaan kita yakin dan percaya tidak mungkin 100% tim di dalam perusahaan kita adalah tim yang jelas pasti ada sebagian itu juga yang baik jadi di dalam perusahaan kita akan ada tiga kubu yang pertama adalah tim yang baik yang kedua adalah tim yang kurang baik dan yang ketiga adalah tim yang netral oke sekarang pertanyaannya tinggal besar-besaran mana berapa persen yang baik berapa persen yang netral berapa persen yang kurang baik nah kalau saya pelajarin Pak Alif ya saya pelajarin ya dari berbagai perusahaan yang sampai saya tangani dari 100% tim kita yang ada itu yang tidak baik Bapak Ibu itu biasanya tidak pernah lebih daripada 50% yang benar-benar tidak baik loh ya jadi yang benar-benar tidak baik itu tidak pernah lebih dari 50% average itu rata-rata cuma 30% ya cuma pernyataannya adalah kadang-kadang yang nggak baik ini mempengaruhi yang baik eh sorry mempengaruhi yang tidak baik nah terus yang baik itu silent please jadi hanya silent aja tidak mau ngomong karena takut atau karena malas konfrontasi jadi akhirnya yang baik diem saja yang nggak baik mempengaruhi yang netral akhirnya yang netral ketularan nah kalau Anda punya tim yang seperti itu Bapak Ibu pertama sikat dulu maksudnya bukan sikat dulu apa yang namanya selesaikan dulu yang nggak baik jadi ditanya dulu dilihat dulu yang nggak baik ini gimana oh yang nggak baik ini oke sekarang dibimbing dulu bisa nggak bisa berubah oh syukur alhamdulillah tapi ternyata dibimbing nggak bisa ya sudah maka mau nggak mau harus di pekat kan gitu harus dilakukan tindakan tegas untuk tim yang nggak baik tapi untuk yang lainnya untuk tim yang netral sama tim yang baik nah ini tinggal Anda edukasi Anda bimbing Anda kembangkan supaya yang silent tadi berani bersuara supaya yang netral tadi menjadi lebih baik itu sih Pak Alif ya saran dari saya ya terima kasih Pak oke ya saya lanjutkan dulu ya Pak Alif ya terima kasih Pak oke ya nah sekarang Bapak Ibu nyambung ke perrekutan ya ini mestinya kalau perrekutan langkah-langkahnya baik Mbak Ibu ya tapi saya jelaskan secara gandang dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tak tahu ya pertama waktu kita mau perrekutan karena banyak yang membuat lamaran atau membuat lowongan kerja jadi Anda harus perhatikan dulu saya sebagai perusahaan saya harus membuat company saya itu adalah company yang cool company yang elegan company yang prestisius ya supaya apa supaya orang-orang yang mau melamar itu akhirnya benar-benar menaruh lamarannya ke Anda ya jadi supaya orang-orang yang baik itu juga mau melamar perusahaan Anda Anda coba pikirkan kalau misalnya ada perusahaan misalnya BCA gitu ya buka lowongan ya sama Anda bandingkan misalnya mohon maaf sama perusahaan Anda buka lowongan ya kira-kira pertanyaan saya siapa yang bakal dilamar duluan ya pasti jawabannya ya kalau saya bandingkan saya consulting dengan BCA ketika BCA buka lowongan akontan dan kita buka lowongan akontan gitu ya yang pasti dilamar duluan pasti lowongan BCA kenapa karena BCA punya prestisius setelah itu nah ini yang harus kita perhatikan bahwa di perusahaan kita pun kita harus bisa membuat kesan company yang cool kesan company yang keren kesan company yang prestisius ya dan mereka melamar itu bangga disana ya cara paling gampang pertama adalah masalah gedung Bapak Ibu ya bayangkan kalau seandainya Anda punya perusahaan contoh ya saya enggak berharap perusahaan Anda seperti yang digambar bahwa perusahaan seperti ini enggak juga ya tapi bayangkan kalau perusahaan Anda sekarang ternyata yang benar-benar masih modelnya seperti ini atau tampilannya kurang keren ya pertanyaan saya kira-kira ada yang mau melamar enggak di perusahaan seperti ini ya jawabannya exactly biasanya tidak akan mau Bapak Ibu ya pelamar tidak akan mau melamar kalau misalnya dia searching dari Google Maps ternyata tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya ini pasti dia akan mundur oke jadi yang di awal kita harus buat dulu bagaimana perusahaan kita tampaknya bagus ya minimal-minimal lah kalau perusahaan kita misalnya memang tempatnya dirukuk tapi tampilannya kurang bagus ya minimal kita renovasi dikit bagian depannya front office-nya bagian tembok depannya kita renovasi dikit atau kalau misalnya kita mau lebih bagus lagi mungkin kita bisa sewa virtual office Bapak Ibu ya mungkin seperti ini ya ya kalau misalnya kita nggak bisa beli gedung yang bagus kita sewa virtual office jadi mereka waktu mau melamar alamatnya mana virtual office ya tapi kelihatannya keren Bapak Ibu daripada dari foto yang pertama tadi ya jadi tempat itu mempengaruhi untuk pelamar mau datang atau tidak ya sedikit story dari kami kami dulu pernah waktu pertama kali The Consulting berdiri Bapak Ibu kami bergerak kami beroperasi daripada ruang tamu ini true story ya The Consulting kami buka dari ruang tamu ya isinya cuma berapa meja ya dari rumah rumah biasa rumah orang tua saya waktu itu terus kita taruh ruang tamu ya alhasil pelamar datang waktu itu Bapak Ibu kita buka lawongan kerja itu yang lamar sedikit sekali ya begitu kami tindak ke ruko yang lebih bagus ke tempat yang lebih nyaman lebih baik yang lamar Bapak Ibu meningkat 2, 3, 4 kali dan ini true story ya di tempat ini pengaruh banget untuk kita bisa mendapatkan tim atau karyawan yang berkualitas ya nah berikutnya dari tempat ya nah ini pertanyaan ya Pak saya cuma punya fasilitas ofis seperti yang pertama bagaimana mengatasinya ya saya pakai yang virtual office juga pulih ya atau gimana banyak caranya harusnya ya nah berikutnya setelah kita punya virtual office atau kita punya office yang baik Bapak Ibu maka berikutnya harus kita perhatikan supaya teman-teman yang akan lamar ke tempat kita adalah orang yang tepat maka Bapak Ibu kita harus punya lawongan kerja juga yang menarik ya jangan membuat lawongan kerja yang standar Bapak Ibu ya ini saya ambil contoh lah saya ambil contoh ini mohon maaf ya saya ambil contoh misalnya kita buat lawongan kerja seperti ini ya ini contoh ya contoh aja ya nah ini adalah contoh lawongan kerja yang standar Bapak Ibu ya lawongan kerja standar dibuka lawongan blablabla ya tugas sebagai apa kualifikasi apa datang kemana oke nah ini lawongan standar yang akan biasanya dibuka oleh orang-orang tapi pertanyaan saya kira-kira kalau semua orang buka lawongan seperti ini pertanyaan saya yang dipilih oleh pelamar merek merek perusahaannya atau lawongannya tau gak maksudnya ya kembali tadi BCA sama The Consulting ya kalau misalnya lawongannya sama-sama seperti ini yakin dan percaya pasti meneh BCA ya JNI sama The Consulting mungkin juga kalau JNI kan sudah besar ya kalau saya buka lawongan seperti ini pun The Consulting di JNI bisa jadi kita juga bisa dicekal gitu ya bukan dicekal kita bisa apa namanya kalah karena pasti lari ke JNI karena JNI lebih besar ya Satu contoh nah maka Bapak Ibu yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa membuat lawongan yang baik perhatikan dulu si pelamar itu butuh apa ya si pelamar ini pengen apa ini lawongan kami yang lama ya kami juga ada lawongan yang lama ini selat lawongan yang lama nah tapi Bapak Ibu coba pikirkan kalau pelamar itu butuh apa butuh apa yang Anda tawarkan kepada mereka ya jadi kalau di tempat kami Anda lihat why ask kami tulis why ask kesempatan berkembang dan belajar dengan perusahaan sekalang nasional ya bonus tunjangan kendaraan dan tempat tinggal untuk posisi tertentu reward keluar negeri bagi tim yang berkestasi ini yang kami janjikan kepada mereka dan kami buktikan dan kami lakukan ya jadi kami waktu nulis lawongan kita gak pernah nulis dulu tugasnya dan kawan-kawan nanti itu waktu interview kita sampaikan meskipun ada ya nah tapi yang kami tulis dulu kenapa kamu harus melamar di tempat kami ya nah baru kami tuliskan requirementnya apa kirim kemana ya itu yang kami lakukan nah ketika kita ganti Bapak Ibu dengan cara lawongan seperti ini Bapak Ibu for your information lawongan kerja atau lamaran kerja kami meningkat tiga kali kami buka satu lawongan kerja untuk posisi junior reporting saja itu kami bisa mendapatkan 500 lebih lawongan kerja lamaran kerja ya tapi dengan teknik seperti ini sebelumnya dengan cara standar ketemunya cuma seratusan jadi itu bedanya langit dan bumi Bapak Ibu ya dengan hanya menunjukkan why us ya itu waktu sebelum salah satu provider penyedia iklan itu menggunakan itu juga sebelumnya kami gak ada akhirnya kita pakai itu mengembang terus akhirnya sekarang provider-provider provider iklan juga sudah mulai ada why us ya tapi ini perlu kita penting untuk desainnya juga dipikirkan bagaimana mendesain lawongan kerja yang pas ya nah setelah itu Bapak Ibu nah ini bagaimana membuat lawongan kerja yang menarik ya harus menarik dari isi desain dan tulisan paling sekali membelikan alasan kenapa mereka harus melamar ke tempat Anda why us ya berikan requirement posisi dan penempatan jabatan yang jelas ya berikan website dan media sosial nah jangan sampai perusahaan Anda sekarang ini Bapak Ibu tidak terdaftar di media sosial atau website kenapa karena sekarang hampir semua orang Bapak Ibu sebelum mencari bekerja mereka akan cari dulu informasi prokler perusahaan Anda ya jadi pastikan bahwa website dan media sosial Anda memiliki isi yang menarik oke dan juga pastikan sudah terdaftar di Google Maps ya kenapa karena yang lawong yang lamar itu biasanya juga cari alamatnya lawat Google Maps cari dulu Bapak Ibu disurvey dulu kalau perlu dicari fotonya dulu ya dan kalau bisa ini yang terakhir Bapak Ibu ya kalau bisa terlombokan menarik ya kalau bisa malah di Google Maps Anda sudah dapat bintang 5 dari banyak orang ya jadi kalau bintang 5 itu sudah proven dari banyak orang nah itu sudah sudah apa namanya bagus jadi si pelamar pasti juga mau datang ke sana ya jadi ini ini tips ya nah ini website kami Mbak Ibu sedikit ya website kami seperti ini ya Anda bisa kunjungi di www.consulting.id ya Anda bisa lihat website kami ya ini kami buat semenarik mungkin ya supaya bisa pelamar bisa tahu ya yang kami lakukan ya terus kami juga punya Instagram ya Instagram kami juga cukup banyak yang terakhir kita sudah 5.900 follower ya ini yang masih slide yang lama ya dan foto-fotonya kami update terus ya ini kegiatan-kegiatan kami dan kawan-kawan ya nah tapi Bapak Ibu membangun SDM berkualitas bukan hanya di proses perekutan saja ya banyak langkah-langkah yang harus Anda lakukan ya langkah-langkahnya ini Bapak Ibu ya mulai dari proses perekutan yang baik pengarahan yang tepat pelatihan yang intensif pengembangan yang kontinu pengontrolan delegasi penghargaan ya ini saya nggak bahas detail karena hari ini kita bukan topik ini Bapak Ibu tapi kalau Anda memang ingin mendapatkan materi ini saya sudah sempat buatkan materi videonya ya Anda boleh apa chat ke Burutno ya di di Instagram boleh chat di Burutno atau Putire ya nanti dikasih link untuk mendapatkan video ini ya karena sudah kami publicis di website Anda boleh cari video kami tinggal Anda lihat videonya dan itu for free ya jadi teman-teman Bapak Ibu tinggal dapatkan bentuk gratis untuk Anda ya nah berikutnya strategi pertama adalah membangun apa mencari mencari dan membangun SDM yang berkualitas ya strategi kedua adalah apa nah membangun SOP yang efektif dan efisien Bapak Ibu ya jadi membangun SOP yang efektif dan efisien nah pernyataannya adalah Pak saya sudah punya SOP Pak bagus sudah punya SOP ya kalau sudah punya SOP top jempol 2 jempol 4 ya tapi pertanyaan saya apakah SOP Anda sudah tepat atau tidak nah itu yang harus kita review sekarang ya jadi kalau kita ngomong SOP Bapak Ibu kita akan ada beberapa hal yang masih kita bahas yang pertama adalah struktur organisasi dan job desk yang tepat ya kedua adalah SOP yang efektif ya ketiga ada approval of policy yang efisien ya jadi gini kita bahas dulu di struktur ya struktur organisasi ya banyak perusahaan itu yang memiliki struktur organisasi tapi struktur organisasinya ini terlalu melebar ya jadi misalnya nih CEO menangani 8 divisi di bawah CEO tersebut ya terus nanti di bawah di CEO tersebut menangani lagi 9 divisi atau 9 departemen di bawah divisinya di bawahnya lagi terlalu melebar jadi intinya apa namanya terlalu menyamping terlalu gemuk struktur organisasinya ya nah Bapak Ibu struktur organisasi memang saya gak berikan template ya saya gak berikan template karena setiap perusahaan struktur organisasinya pasti akan berbeda-beda pernyataan saya adalah kalau kita membuat struktur organisasi yang pertama adalah jangan sampai struktur organisasi kita itu tumpang tinggi ya seperti yang kemarin malas pada bahas kesalahan Corona membuat struktur organisasinya adalah salah satu cara yang paling handal untuk kita bisa meningkatkan profit ya dan sama ini adalah pattern atau adalah apa namanya fondasi awal ketika perusahaan kita mau growth struktur organisasinya harus apa ya nah saya kasih clue untuk Bapak Ibu untuk membuat struktur organisasi ya cluenya adalah apa ketika Anda memiliki struktur organisasi semakin lebar itu semakin kurang efektif dan kurang efisien kenapa karena misal tadi CEO CEO menangani delapan divisi di bawahnya misalnya divisi marketing juta marketing keuangan pembelian ternyata di pisang-pisang semua sampai dari delapan divisi di bawahnya persis CEO-nya ya maka Bapak Ibu saya pasti CEO tersebut tidak akan efektif dan efisien jadi tidak akan produktif dalam bekerja kenapa karena ternyata kemampuan manusia Bapak Ibu untuk menghendal sesuatu hal itu cuma tidak boleh lebih daripada tujuh ya jadi kalau Anda punya struktur organisasi lebih daripada tujuh melebar ke kanan atau ke kiri ya itu mungkin Anda perlu revisi ya jadi kalau Anda sekarang Bapak Ibu coba dilihat struktur organisasi Anda ternyata melebar sekali ya revisi dulu oh itu berarti ada yang keleru ya semakin pendek semakin baik ya kalau saran saya sebaiknya ada empat ya sebaiknya itu enak empat itu ya empat itu apa misalnya divisi marketing sendiri divisi HRT sendiri divisi operasional sendiri divisi keuangan sendiri nah ini kan empat pilar besar di dalam struktur organisasi kita baru nanti dari sana dipecah-pecah lagi ya tapi kalau bisa jangan lebih dari tujuh ya itu untuk struktur organisasi ya berikutnya Bapak Ibu kita nyambung ke SOP yang efektif dan efisien ya jadi kita membuat SOP yang efektif dan efisien ya nah SOP apa saja yang perlu dibuat dalam perusahaan banyak Bapak Ibu ya karena SOP itu mencerminkan adalah standar operating procedure langkah-langkah kita melakukan aktivitas dalam perusahaan ya saran saya semakin Anda bergembang semakin SOP Anda harus semakin detail ya karena Anda tidak bisa mengontrol satu per satu tim Anda yang bisa mengontrol adalah SOP yang memberikan jalan dan setiap departemen yang lain yang saling berkaitan itu sebagai pengontrol ya jadi SOP adalah seperti itu ya nah sekarang SOP apa saja yang perlu dibuat loh Ibu kurang lebih ini ya ini yang kurang lebih ini standarnya SOP pembelian produksi kalau Anda manufaktur SOP penjualan SOP keuangan SOP manajemen persediaan SOP human resource ya saya tentukan satu dulu ya karena ini kalau bahas materi SOP pasti panjang juga ya saya tentukan dulu yang satu dulu supaya Anda tahu ya mungkin nanti di minggu depan kalau Anda salah saya akan bahas soal materi SOP ya tungguin aja kita akan bahas materi SOP untuk minggu depan kalau tidak salah ya oke ini yang SOP pembelian ya saya tentukan Bapak Ibu ya SOP pembelian ya ini ada macam-macam SOP pembelian ya Anda boleh capture ya Anda boleh capture ya jadi kalau SOP pembelian itu terdiri dari apa sih Pak minimali SOP pembelian supplier SOP pengisian data supplier ya ini penting ya pengisian data supplier banyak orang ternyata tidak mengisi atau tidak membuat SOP pengisian data supplier alias apa suppliernya suppliernya cuma di telepon atau dibuat PO sudah selesai ya tapi ternyata nomor rekeningnya tidak punya nomor NPWP-nya tidak punya ya terus alamatnya supplier tidak punya ya terus Anda juga tidak menginfokan alamat kirim nah ini rawan sekali jadi fraud Pak Ibu ya jadi kalau bisa supplier Anda pun sebaiknya Anda itu isi namanya NPWP-nya alamat kirimnya ya terus kalau boleh Bapak Ibu nomor rekeningnya ya nomor rekeningnya juga harus diisi kenapa nah ini ada kejadian kapan dari di klien kami ya dimana suppliernya ini jadi gini bagian pembelian memanipulasi nomor rekening jadi supplier itu nomor rekeningnya misalnya A ya tapi dimanipulasi sama Departemen Pembelian ya pakai rekening B ya terus dia bisa melakukan fraud gimana caranya caranya adalah si finance mentranfer ke rekeningnya si pembelian si bagian pembelian rekening B tadi rekening yang salah ya lalu si rekening si pembelian Departemen Pembelian ini mengomongkan jadi mentranfer ya mentranfer tapi gak semua misalnya utangnya 100 nih yang ditranfer misalnya 50 terus ngomong sama suppliernya Pak Pak sorry ya saya masih bisa transfer 50 nih nanti 50-nya nyusul ya jadi gak ditranfer semua Pak Ibu ya otomatis suppliernya dia kan gak sadar gitu ya oh iya ya ya sudah ya gak apa-apa gak apa-apa gitu ya terus berlanjut terus pernil Pak Ibu jadi semua rekeningnya masuk ke rekening fiktif semua baru ditambah alhasil Pak Ibu yang terjadi adalah si orang tersebut ini tiba-tiba risan menghilang sudah dapat uang miliaran mungkin gitu ya menghilang dicari di rumahnya gak ada kok tiba-tiba menghilang tanpa alasan gitu ya terus ya sudah dipikir orang itu ada masalah beberapa minggu kemudian suppliernya telepon ke bagian finance bu utang saya masih ada sekian kok belum dibayar misalnya utangnya 500 nih ya si finance nyatetnya utangnya tinggal 100 Pak Ibu ya jadi suppliernya ngakuin 500 si finance nya cuma ngakuin 100 ya terus loh ini loh belum dibayar buktinya akhirnya di usut itu Pak Ibu ternyata dimanipulasi dengan cara tadi ya jadi anda harus perhatikan SOP pengisian data supplier ini penting sekali dilakukan ya supaya gak ada jadi fraud seperti tadi ya ada SOP lagi apa lagi SOP permintaan pembelian SOP aktor pembelian SOP penerimaan barang SOP rator pembelian SOP besok pembelian voicing uang muka pembayar pembelian ya dan kawan-kawan intinya ini SOP yang perlu anda buat di departemen pembelian ya terus ini saya contohkan ya saya contohkan satu aja karena banyak masri ya SOP ya ini ini Pak Ibu ini juga clue buat anda ini SOP standar untuk membuat departemen untuk membuat proses pembelian ya process request ya process request dia awalnya dengan logistik GE atau ama ya process order processing ya bukan good receiving good receiving processing itu penerimaan barang ya yang melakukan adalah bagian logistik GE atau ama ya process invoice yang melakukan finance utang yang bank investment ya pengeluaran uang itu yang akan bank cash ya bank finance bank atau cash ya nah teradang mungkin untuk anda anda yang hari ini nonton yang mungkin masih UKM ya mungkin yang tidak punya departemen yang banyak ya atau gak punya orang yang banyak pertanyaannya adalah pak saya kalau menyiapkan orang segini banyaknya pak kira-kira uang saya pasti gak cukup gitu ya maksudnya modalnya gak cukup ya karena gajinya masih banyak nah mungkin bapak ibu ini clue ya untuk anda ya kalau misalnya anda mau gabung pun silahkan tapi tolong yang jangan langsung berkaitan jadi misal logistik sama processing orangnya sama ya logistik sama processing orangnya sama ini bahaya bapak ibu jadi kalau logistik sama processing orangnya sama ini rawan fraud rawan kecurangan ya karena dia yang minta barang dia yang lakukan order dia juga yang nerima ya jadi hati-hati pokoknya kalau yang satu lenteng ini jangan ya atau misalnya logistik juga orangnya adalah finance nah ini juga jangan ini bahaya besar ya tapi misalnya anda punya seorang purchasing merangkap menjadi human resource nyambung gak gak nyambung ya itu gak nyambung jadi gak apa-apa kalau yang satunya purchasing satunya orang human resource ya sudah ini kan sudah gak berkaitan jadi kalau misalnya anda mau penghematan karyawan ya dengan cara itu masih oke ya tapi kalau anda punya budget lebih selayaknya sebaiknya anda buat seperti yang tak tulis di depan ya yang di layar kaca anda ya logistik sendiri ya purchasing sendiri GE atau ama GE itu general offer kalau ibu ya general offer ama itu adalah asset management ya jadi kalau misalnya di purchase request yang bagian order bahan baku itu cilok istik tapi yang bagian order untuk service AC service komputer itu GE ya yang bagian order untuk beli truck beli mesin itu ama jadi yang order pasti orang beda ya itu kalau kita ngomong purchase SOP pembelian aja itu orangnya gak bisa yang order orangnya sama gak mungkin pasti orangnya beda-beda karena tanggung jawabnya juga beda-beda ya nah waktu kita membuat flownya seperti ini bapak ibu yang perlu diperhatikan juga di dalam SOP adalah apa adalah lembar dokumennya ya jadi pastikan waktu anda memiliki SOP misalnya SOP kan waktu anda membuat flow di proses seperti ini ya ini kan purchase request berarti kan ada dokumen purchase request purchase order ada dokumen purchase order dan seterusnya ya maka anda juga harus perhatikan waktu anda membuat SOP lembaran rangkap daripada dokumen tersebut itu berapa rangkap ya dan lari kemana itu anda harus perhatikan dengan benar-benar jadi membuat SOP ini tidak hanya bisa asal anda harus benar-benar gunakan SOP ini sebagai fungsi kontrol ya sebagai contoh ketika saya membuat purchase order ya purchase order ini ini akan dibuat oleh bagian logistik GE atau AMA ya dan dia akan pegang purchase request tadi ya nah kopiannya diberikan kepada bagian purchasing untuk melakukan pembelian jadi sebagai dasar untuk melakukan pembelian setelah itu si purchasing akan cari supplier ya dia akan mencari supplier yang termurah dan berkualitas lalu dia buat dokumen dokumen PO purchase order ya di rangka 4 satu dikirim ke supplier satu dikirim kepada logistik GE untuk no price jadi tanpa harga gunanya apa untuk dikecek apakah antara barang datang dengan PO nya sama atau enggak jadi ini penting sekali ya ketiga diberikan lagi kepada siapa kepada finance AP sebagai apa bentuk pertanggung jawaban ordernya berapa yang keempat disimpan sendiri oleh departemen purchasing ya itu itu yang dilakukan berikutnya habis barang dikirim sama supplier sampai ke gudang ya diterima oleh bagian logistik jadi fungsi kontrolnya gitu tuh yang terima bagian logistik bukan bagian processing ya processing eh logistik terimanya dasarnya dari apa dari purchase order yang diberikan oleh processing tadi ya ini ada kontrolnya langsung fungsi kontrolnya langsung ada ya logistik cek barangnya benar enggak setelah benar dia buat dokumen namanya good receiving dia buat dokumen baru namanya good receiving pengakuan barangnya datang atau enggak dan datang berapa setelah itu dia buat tiga rangkap ya satunya diberikan kepada finance AP untuk pertanggung jawaban barang datang dua diberikan kepada processing untuk pertanggung jawaban PO nya sudah disesuaikan ketiga disimpan oleh logistik CA atau AMA ya keempat masuk ke purchase invoice ya si finance AP terimanya apa dokumen invoice dari supplier cocokannya sama apa sama PO sama surat jalan sama good receiving dari logistik jadi si finance enggak perlu lagi turun ke lapangan dia tinggal lihat dokumen dan langsung cek oh benar maka tinggal di approve ya setelah di approve dia buat dia buat pengakuan butang baru dia buat dua rangkap dikirim satu kepada bagian bank sama cash untuk pembayaran satunya disimpan dia untuk arsip baru terakhirlah masuklah ke pembayaran cash atau bank jadi ini buat SOP itu harus ada tekniknya tidak ada tidak bisa ngasal kenapa karena fungsi kontrol di dalam SOP ini penting sekali kalau misalnya enggak dikontrol lepas semua maka fraud akan gamang terjadi jadi ini Anda lihat salah satu satu cara di purchasing sudah kita lihat logistik dikontrol di purchasing purchasing dikontrol lagi sama logistik logistik sama processing dikontrol lagi sama finance jadi tidak ada namanya kecurangan kalau sudah terjadi seperti ini tapi for your info Bapak Ibu hati-hati saya kasih clue sedikit buat Anda ternyata kadang-kadang meskipun dibuat SOP pun kadang-kadang fraud bisa terjadi di departemen ini kalau tiga orang ini logistik purchasing sama finance melakukan kong kali kong jadi saya kasih Anda clue sedikit kalau tiga departemen ini melakukan kong kali kong maka habislah kita maka kembali ke tadi strategi pertama cari dulu cari dulu tim yang berkualitas dan didik dulu supaya timnya bisa berkualitas alhasil harusnya enggak mungkin terjadi seperti itu gitu Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya di chat dari tadi saya lihat cuma ada orangnya tapi enggak ada yang nge chat mungkin lagi asik melihat tapi silakan kalau misalnya bingung silakan boleh boleh di chat supaya saya bisa menjawab pertanyaan secara lain ya saya lanjutkan sekarang Bapak Ibu lanjutkan lagi ini SOP produksi apa saja SOP produksi yang harus dibuat ini saya tentukan ini ada 8 SOP pembuatan formula produk pengaturan schedule produksi perintah kesehatan produksi pengambilan bahan produksi proses produksi penambahan bahan produksi rejek barang produksi pencatatan dan penimpanan barang jadi SOP itu banyak Bapak Ibu kalau mau diperatalkan itu satu hari aja enggak kelar karena banyak sekali tapi saya kasih Anda poin-poinnya minimal kalau bisa Anda punya SOP ini jadi Anda boleh capture yang di Youtube Anda boleh capture kalau Anda departemen produksi manufaktur tolong Anda punya SOP ini minimal lanjut lagi ke departemen penjualan apa saja yang perlu dilakukan di departemen penjualan SOP-nya nah ini tak buka semua supaya gampang penawaran barang dan jasa jadi kalau di penjualan selalu ada namanya quotation tapi enggak tentu kalau misalnya supermarket enggak perlu quotation permintaan penjualan atau SO ini biasanya yang membuat dari departemen marketing atau sales terus pengisian data pelanggan nah ini penting ini clue untuk Anda kalau Anda menjual Anda harus punya 3 dan 4 SOP nomor 3 dan 4 pengisian data pelanggan dan pengecekan kepastian data pelanggan ini penting sekali Bapak Ibu kenapa kalau Anda enggak membuat SOP ini Bapak Ibu bisa jadi di kamuflase sama departemen penjualan atau pengiriman jadi pastikan ketika Anda ada pelanggan baru pertama jangan langsung dihutangi kalau seandainya dihutangi pun tolong dicek dulu bahwa pelanggannya bukan pelanggan palsu kenapa karena sering terjadi di lapangan Bapak Ibu banyak pelanggan palsu akhirnya barang Anda hilang nominal piutang Anda hilang jadi jangan sampai terjadi pelanggan palsu ketiga pemberian nominal nominal kredit atau piutang kepada pelanggan juga harus dievaluasi jadi tidak boleh asal memberikan kredit utangan kepada pelanggan dan termin pembayaran jatuh tempo pelanggan juga harus dipotasi nah ini juga itu kluh untuk pertempatan pendualan berikutnya ada SOP pengiriman barang SOP retur penjualan SOP disto penjualan SOP invoicing penjualan dan penahian SOP wang muka penjualan SOP menerimaan pelunasan penjualan dan kawan-kawan jadi ini penting Anda harus juga buat tapi saya tidak contohkan karena ini banyak sekali yang akan dibahas tapi intinya ini harus Anda punya lanjut berikutnya adalah SOP financial management atau pengelolaan management keuangan apa saja yang perlu dibuat nah ini ada banyak nih ada 10 SOP pengisian kas besar kas kecil pengeluaran kas bank penerimaan kas bank SOP kas bond perizinan piutang karyawan pemindahan saldo bank ke bank lain penjualan kas kasir ke bank pengeluaran penggajian pembagian dividen pengeluaran tanpa bukti nah ini kluh Bapak Ibu untuk Anda kalau Anda punya SOP atau sorry Anda punya pengeluaran tanpa bukti contohnya misalnya Anda membuat DIN yang kadang-kadang juga susah bukti ini Bapak Ibu tolong Anda buat SOP-nya dengan baik-baik beberapa klien kami yang pernah melakukan ini Bapak Ibu yang pertama saya upload mereka supaya sebaiknya jangan banyak mengeluarkan pengeluaran bidang sebaiknya kita yang legal-legal tapi kalau terpaksa Anda keluarkan tolong Anda juga buat SOP-nya yang baik jangan sampai ternyata SOP ini misalnya Anda ternyata Anda loss kan malah menjadi salah satu titik fraud di dalam perusahaan Anda jadi juga mesti hati-hati lalu apalagi SOP inventory management inventory management apa sih inventory management banyak ada apa pengkodean dan penamaan barang ini kalau barang juga harus dikode dan dinamai penghitungan dan update buffer stock ini juga harus kalau tidak salah kita juga ada satu sesi untuk penghitungan buffer stock kalau tidak salah nanti di sesi yang terpisah terus penyimpanan barang penataan barang stock opnam pemindahan barang pemusnahan barang penyusuan persediaan penggantian barang stock opnam ini harus dibuat SOP-nya sendiri-sendiri Bapak Ibu jadi jangan sampai SOP-nya tidak ada untuk yang manajemen persediaan lalu apalagi human development SOP human development human development apa saja ini banyak ada SOP ada SOP pemanggilan kandidat interview kerja deal dan kontrak kerja pelatihan SDM evaluasi dan penilaian kinerja izin dan istri karyawan permohonan lembur penggajian karyawan e-board dan punishment pemutusan hubungan kerja semua harus di SOP-kan yang saya tuliskan disini adalah yang standar tapi bisa Anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan Anda sampai SOP dulu mungkin ada pertanyaan Pak Alif mungkin ada pertanyaan dari Pak Alif atau mungkin dari teman-teman yang di Youtube ini teman-teman mungkin ada yang malu tanya mengenai SOP dulu mungkin SOP ini kan digunakan untuk pengendalian Pak pencegahannya kita bilang software atau dari SDM ini terkadang kalau SOP ini kita langkai misalnya kayak gudang dari penerimaan pembelian tapi langsung melakukan tidak adanya namanya checker tidak ada namanya pendataan barang itu biasanya gimana ya Pak ya karena SOP ini seringnya itu dilangkahi dilangkahi itu melompat nyeleweng akhir itu bisa jadi front gak Pak ya karena terkadang ada yang ya ini ya pengalaman dari saya yang menangani klien ada yang bilang kalau saya ikuti SOP terus Pak saya ikuti SOP sampai mati nih maksudnya gak bisa jalan gak bisa jalan padahal SOP itu untuk sebagai pengendalian perusahaan pencagahannya ya dari dia dari software juga itu gimana Pak ya biar bisa menyadarkan SDM ini agar bisa mengikuti SOP ini kalau misalnya perusahaan tidak tegas untuk menikah itu bisa terjadi fraud juga gak Pak itu yang pertanyaan yang kedua sih Pak yang pertanyaan satu tadi itu mengenai gimana kalau misalnya SDM kita itu tidak bisa mengikuti SOP yang kita buat yang kedua gimana kalau SDM ini bisa jadi bumerang untuk perusahaan biar fraudnya itu bisa kejadian gak bisa kayak gitu kalau jawaban pastinya Pak Alif kalau misalnya Anda ingin supaya perusahaannya itu aman damai sentosa dan menghasilkan profit yang luar biasa SDM harus patuh terhadap SOP ya itu jawaban yang harus dan wajib ya cuma pernyataannya adalah buatlah SOP setegas tapi sefleksibel mungkin maksudnya apa bukan berarti ada SDM gak mau terus Anda rubah seenaknya gitu ya gak boleh suka kayak gitu tapi gini maksudnya ketika Anda buat SDM eh buat SOP gitu ya Anda buat SOP itu minimal Anda itu melihat dengan kondisi dan situasi ya dan ketika nanti tahun berganti ketika bulan berganti dan ternyata memang SOP itu belum berganti Anda harus ganti ya jangan sampai ketika tahun 2010 Anda punya SOPA 2020 ya misalnya 2010 orangnya misalnya 10 orang di dalam perusahaan gitu ya misalnya ya lalu di 2020 ternyata tim Anda sudah ada 100 orang lalu SOP-nya masih sama ya gak dirubah sama sekali nah itu juga biasanya gak cip jadi maksudnya tidak akan bisa sinkron antara kapasitas orang yang ada dengan SOP yang ada jadi harus direvisi lah kurang lebih gitu oke terima kasih Pak Deddy Pak Deddy ini berbeda dengan SOP ada pertanyaan nih Pak Deddy oke siap dari beberapa tiga orang kumpung tepat ini waktunya dari Pak Tanto Singgawang oke Pak Tanto Pak apakah ada SOP untuk UMKM apakah ada Pak Deddy untuk UMKM apakah UMKM itu jangan-jangan tidak ada SOP hanya sebuah alur omongan mungkin seperti itu juga bisa oke apa ada standarnya sendiri gitu karena SOP luas sih Pak gambarannya nah dari sini mungkin Pak Tanto bingung apa UMKM ini bisa memiliki SOP atau sekedar alur saja secara lisan oke kalau saya sampaikan UMKM gak UMKM perusahaan besar perusahaan kecil semua harus punya SOP Pak Tanto ya jadi standarnya juga sama Pak meskipun Anda UMKM kalau gak salah Pak Tanto bergerak di usaha es kristal itu harus ada SOP jadi mau gak mau meskipun usaha masuk UMKM kalau memang Anda pertanyaannya gini Anda mau besar atau mau seperti sekarang aja kalau jawabannya Anda mau besar mau gak mau harus buat SOP atau misalnya pun Anda pengen supaya usaha Anda berkembang dan berkelanjutan tanpa Anda harus jagai setiap hari di kantor harus ada namanya SOP itu wajib Pak terus apalagi Pak ada pertanyaan lagi kira-kira yang lain oke ada Pak ada beberapa oke Pak Tanto mungkin kalau kurang teknis pertanyaan bisa ditulis lagi Pak Tanto ya dan kalau bisa sudah bisa menjawab mohon untuk slide-nya atau jempol juga bisa oke ini ada pertanyaan dari Pak Pak Yudis Pak Duwarna ketika menghadapi beberapa cabang SOP tidak diterapkan dengan baik seperti setor pendapatan harian yang gali lubang tutup lubang oleh admin hingga absensi tidak teratur nunggu SPV harus datang gimana solusinya Pak? setor pendapatan harian ini kelihatan di kasir ini ya kasir ini betul oke ini nangkut ketahuan di kasir jawabannya ya jadi kalau kami nanganin yang perusahaan-perusahaan yang cash cash sering pakai cash jadi yang perusahaan yang seperti restoran seperti perusahaan apa namanya yang supermarket ya itu saran saya wajib hukumnya adalah setiap hari harus setor uang ya jadi Anda harus setor uang harus setor uang jualan itu harus tiap hari ya tidak boleh depending ya dan cocokan yang paling gampang adalah antara setoran tiap hari dan omset tiap hari harus sama jadi kasir tidak boleh menggunakan uang penjualan untuk belanja kasacil ya jadi Anda harus membuat supaya antara setoran si kasir dengan omset satu hari itu persis sama ya misalnya ternyata omsetnya 15 juta misalnya maka Anda harus setor ke bank juga 15 juta Pak Ibu itu harus ya untuk Pak Paduwarna ya nah terus Pak pertanyaannya untuk kasirnya misalnya kasirnya butuh kas kecil untuk biaya nah Anda belikan kas terpisah jadi jangan digabung antara pengukas untuk yang dikeluarkan untuk biaya-biaya kas kecil dengan kas pendapat kas dari kasir itu tidak boleh digabung jadi tidak boleh digabung semoga bisa menjawab Pak Yudis Pak Yudis semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak mohon untuk jempolnya Pak kalau sudah bisa memuaskan jawabannya ada lagi nih Pak pertanyaan dari CKS Catering ini mungkin Catering ya Pak jelas usahnya ini pertanyaannya tentang SOP juga bagaimana cara membuat SOP bisa dilaksanakan karyawan pengganti sementara sorry maksudnya karyawan pengganti sementara jika karyawan aslinya sedang cuti Pak nah adakah SOP untuk resep masakan agar bisa dimasak siapa saja jadi ini ada pertanyaan ini menarik apa cafe-cafe catering ini bisa nih bisa dilihat nih oke lanjut Pak silahkan oke nanti untuk CKS Catering ya akan saya jawab setelah satu ini ya nanti saya tunjukin bagaimana caranya Anda bisa membuat SOP yang mudah di duplikasi ya saya skip dulu Pak Alif untuk yang pertanyaannya CKS Catering oke oke kita skip dulu Pak ya oke lagi mungkin yang lain sementara ini dari live chat tidak ada sih Pak saya sapa dulu untuk Pak Johannes Ferendi Limbers dari BinsPLTU selamat datang Pak semoga bisa kita bisa kontribusi dengan baik di acara ini dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan juga Pak ya di bidang bisnis PLTU Bapak lanjut Pak Deddy oke ya selanjutkan ya Pak Alif oke nah setelah membuat SOP Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah Anda harus membuat namanya approval policy ya approval policy yang efisien ya jadi Anda tidak boleh hanya membuat SOP saja tapi juga harus membuat approval policy nya jadi harus tahu caranya nah sama ya saya akan jelaskan di enam bidang tadi nah pernyataannya adalah jangan sampai Anda membuat approval policy itu asal-asal namanya jadi misalnya dokumen processing process order direktur Anda tanda tangan GM tanda tangan pokoknya semua tanda tangan terus dokumen pembelian tanda tangan dokumen pendualan tanda tangan dokumen kasbar tanda tangan dokumen ini tanda tangan bayangin kalau kita tidak approval policy Bapak Ibu yang terjadi adalah nanti kerjaan tim-tim manajemen tingkat puncak itu banyaknya akan jadi tukang tanda tangan tidak akan efektif kenapa karena terjadi tangan tangan nah ini jangan sampai terjadi jadi kita harus mengatur bagaimana approval policy yang tepat jadi tidak tidak perlu semua orang tangan tangan nah ini salah satu contoh Mbak Ibu langsung diterapkan ini Anda boleh capture silahkan di Youtube jadi kalau misalnya Anda membuat seperti misalnya transaksi pembelian Anda membuat transaksi pembelian transaksi pembelian ini gimana caranya membuat approval policy-nya sebagai contoh misalnya purchase request yang tanda tangan ini dibagi juga berdasarkan nilai jadi jangan semua tanda tangannya sama Anda harus bagi nilai supaya tidak memberatkan beberapa pihak sebagai contoh purchase request di bawah 1 juta yang tanda tangan siapa cuma logistik atau user dan kepala departemen terus di atas 1-5 juta yang tanda tangan siapa logistik dan user dan kepala departemen di atas 5 juta sama logistik dan user kepala departemen tapi Anda lihat coba di purchase request purchase order sudah ganti yang di bawah 1 juta purchasing dan kepala processing 1-5 juta purchasing kepala processing GMO personal disini mulai ada otoritas GMO personal kenapa? karena nilai sudah mulai besar di atas 5 juta ada tambahan lagi direktur karena lebih besar lagi jadi jangan semua direktur tangan tangan Bapak Ibu ini juga masalah jadi sebaiknya Anda buat approvalnya itu berdasarkan dari tingkatan daripada nilai nilai tertentu supaya tidak semua tangan tangan ada lagi misalnya Anda lihat good receiving sama semua logistik user dan kepala departemen purchase invoice finance AP dan kepala finance sama semua tapi di cash bank di Bersman Anda lihat di bawah 1 juta finance dan accounting 1-5 juta finance kepala finance dan accounting mulai ada kepala finance dan tangan tangan tapi di atas 5 juta harus ada direktur tangan tangan ini Anda bisa perhatikan bahwa strategi approval policy ini penting Mbak Ibu untuk meningkatkan efektivitas kerja jadi jangan semua tangan tangan lagi misalnya saya dendokkan misalnya SOP produksi produksi sama semua BWIC kepala BWIC direktur untuk produk formula book order sama semua material release material release juga sama produk result sama ini tidak terlalu bermasalah jadi approval policy nya cuma satu tingkat boleh apalagi misalnya SOP penjualan sales quotation di bawah 1 juta cuma sales sama kepala sales di atas 1 sampai 5 juta sales dan kepala sales tapi dari 5 juta sales kepala sales dan direktur mulai ada direktur kenapa karena mungkin yang di daerah ini di atas 5 juta itu sudah mulai ada penawaran karena nilainya besar minta potongan dan tawar-tawar jadi approval direktur harus perlu tapi yang lain sales order delivery order sales invoice cash bank risip jadi sama semua si direktur tidak perlu tanda tangan kenapa? karena dapatkan uang jadi direktur cuma perlu dapat laporan saja tidak perlu dapat tanda tangan biar tidak pusing juga tanda tangan terus berikutnya apa lagi? SOP keuangan lihat nih kas bon dinas atau kas bon sementara pengeluaran yang sementara di bawah juta finance dan penerima uang 1 sampai 5 juta finance penerima uang dan kepala finance di atas 5 juta karena kas ban ini juga agak rawan direktur harus tanda tangan kalau uang masuk uang masuk penerimaan lain tidak perlu direktur tanda tangan pengisian kas kecil tidak perlu karena ini cuma lintas daerah lintas divisi penggajian tidak perlu juga direktur tanda tangan misalnya pengeluaran pengeluaran dan apa lagi misalnya ini untuk manajemen persediaan manajemen persediaan Anda lihat penamaan persediaan sama ya logistik kepala logistik tok opnam sama pemindahan barang sama pemusnahan barang ini pemusnahan barang dari 5 juta mulai ada direktur penyusahan persediaan dari 5 juta ada direktur penggantian persediaan setelah opnam di atas 5 juta ada kepala accounting kepala accounting dan finance jadi sudah mulai ada batasan sudah mulai ada tingkatan untuk approval apalagi human resource kalau human resource satu-satu tempat saja seperti misalnya penilaian kerjaan kinerja karyawan HRD kepala divisi dan direktur user izin terjuti user HRD kepala divisi permohonan lembur user HRD kepala divisi penggajian karyawan user sama ARD saja reward punishment HRD kepala ARD direktur ini karena reward punishment pemutusan hubungan kerja HRD kepala ARD direktur ini sebagai contoh Bapak Ibu untuk membuat approval policy tapi intinya harus dibuat jelas dan bertingkat supaya tidak semua direktur tangan tangan oke lanjut lagi berikutnya adalah ya Pak Lief silahkan ada yang mau sampaikan Pak Deddy ini ada pertanyaan di tengah polisi juga ya Pak ya ini ada yang bertanya juga mengenai SOP penerimaan barang Pak dari Bu Jaset ya gambar SOP penerimaan barang yang gambarnya seperti yang Bapak sampaikan tapi masih ada celah Pak di bagian bagian gudang saya membuat penerimaan sama dengan PO padahal barang tidak sesuai kemungkinan antara barang dari supplier memang tidak lengkap atau tidak ada kecurangan dari bagian gudang nah untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana ya Pak ya jadi itu intinya barang dari PO sama yang diterima gudang tidak sama sih Pak itu mungkin sering terjadi di perusahaan-perusahaan tapi tidak ada supplier terkadang juga tidak ada konfirmasi atau mungkin juga supplier ini juga cuma ngasih sekian barangnya sudah selesai Pak nah itu kontrolnya mungkin di mana simple Pak caranya Pak caranya bagaimana paling gampang tinggal Anda buat punishment di bagian gudang kalau stock openannya selisih sudah itu saja jadi kalau misalnya nih ternyata waktu dikirim sama si supplier dikirimnya 8 tapi surat jalannya 10 surat jalannya 10 yang dikirim 8 terus sama si bagian gudang diterima 10 padahal diterima 8 berarti kan ruginya orang gudang dia nerima 8 nulisnya 10 berarti kan dia taruh 2 dia harus ganti 2 ya sudah paling gampang Anda lihat aja di tulisan oh terimanya 20 eh terimanya 10 sekarang barangnya kok tinggal 8 2 surat tanggung di bagian gudang ya asal ya asal asal ya Pak Alif asal ya Pak Ibu ini salah Bu Joy Bu Jaset ya Bu Jaset ya asal Bu Jaset adalah gudang itu tersentralisasi maksudnya gudang itu terletak di satu tempat yang aksesnya cuma bisa dipegang oleh si bagian gudang nangkep enggak jadi si departemen kepala gudangnya itu cuma bisa megang kunci untuk gudang dan gudangnya enggak bisa diakses oleh siapapun hanya dia enggak bisa ada orang lain masuk kecuali dia maka perlakukan standar tadi terimalah barang sesuai dengan apa adanya jangan ditambahkan seperti PO itu kan sudah salah kalau dia enggak mau nurut tetap nurut sebagai PO ya sudah paling gampang top of name aja ketika salah dia suruh tanggung jawab itu paling simple ya oke moga-moga terjawab ya Bu Jaset ya oke Bu Jaset kalau sudah bisa terjawab terakhirnya Bu Jaset bisa tulis terima kasih atau jempolnya ya Bu Jaset ya oke Pak Deddy bisa langsung dilanjutkan oke ya siap dilanjutkan ya nah ini nyambung sedikit sama pertanyaan tadi kalau enggak salah CKS Catering CKS Catering ya bagaimana agar SOP dan proper policy ini bisa diterapkan ya nah ini yang perlu kita ketahui yang pertama adalah buat sesimpel mungkin Bapak Ibu jadi ketika kita buat SOP cari cara sesimpel mungkin agar bisa diterapkan dan bisa dimengerti oleh teman-teman kita di perusahaan jangan bayangkan buat SOP hanya SOP yang versi visio ya kalau Anda pernah buat konsultan SOP dikasih visio ya memang bagus tapi bagi orang-orang lapangan kadang-kadang puyeng Bapak Ibu lihat yang SOP seperti itu ya jadi saran saya esensi daripada SOP adalah pengaturan dan pengontrolan bukan sekedar gambar ya jadi cari cara buat SOP sesimpel mungkin dan gampang dimengerti oleh tim kita itu yang pertama yang kedua buat namanya manual book ya habis buat SOP besar sudah dimengerti sekarang langkah-langkahnya dibuat di manual book misal ya membuat SOP pembelian ya setelah terima purchase request maka akan melakukan purchase order ya sekarang manual booknya adalah bagaimana melakukan pembelian kepada supplier satu cari dulu tiga supplier yang berpengalaman yang bagus barangnya dua teleponin mereka dulu tanya spesifikasi dan harga tiga minta penawaran dari mereka dan sebagainya itu namanya manual book ya jadi dibuatkan manual book per departemen dibuatkan manual book per proses ya yang buat siapa minta setiap departemen gak usah satu orang yang buat ini jadi setiap departemen tinggal menuangkan oh saya membuat manual book seperti ini seperti ini seperti ini ya ini mohon maaf tiba-tiba anak saya muncul di layar kaca ya ini karena lagi BFB ya nah berikutnya Mbak Ibu yang terakhir ya ini untuk Bu CKS atau Pak CKS Catering ya supaya SOP gampang diterapkan ya pastikan adalah Anda bisa menyajikan SOP yang gampang dipahami ya dan SOP yang dipahami biasanya sekarang berupa video Bapak Ibu jadi bayangkan Anda misalnya nih ini contoh yang cocok buat Pak buat CKS Catering ya cara memasak nasi goreng terus diketik tuh ya pakai word atau dibuatin visio pertama tolong ambil nasi 300 gram ditulis ya terus tolong panaskan minyak 200 ml itu harus kebanyakan misalnya 10 ml atau 20 ml terus tolong di gong di oseng-oseng oseng-osengnya pudetnya kayak gini muter-muternya terus ditulis semua tolongkan nasi gorengnya posisi melintang dari atas ke bawah gitu ya terus gorengnya harus naik turun naik turun gitu ya apa itu orangnya kan gak bayang sih Pak Ibu ya jadi ini yang kita susah kalau semua ditulis Pak Ibu ya jadi Anda kalau buat SOP yang sekarang ini ya sekarang ini sebaiknya Anda buat SOP-nya dalam bentuk video ya karena sebagian besar tim kita lebih mudah dipakai video Bapak Ibu daripada disuruh membaca Anda sendirilah ya kita kalau disuruh membaca disuruh membaca sama disuruh lihat video akan lebih mudah kita lihat video makanya YouTube sekarang lari sekarang ya itu itu untuk CKS Catering ya semoga bisa terjawab ya lanjut ya Pak Alif ya lanjut Pak oke ya nah strategi ketiga sudah punya tim yang baik SOP approval-nya jelas strukturnya jelas ya terus sudah manual book-nya semua punya ya ketiga Bapak Ibu supaya paling gampang ini pengalaman kami di 300 klien yang kami tanganin Bapak Ibu ya kita gunakan software Bapak Ibu ya jadi untuk mengimplementasikan SOP ini kalau pakai manual bisa tapi susah ya misal tonton nih Anda membuat dokumen manual ya membuat namanya purchase request permintaan pembelian ditulis terus nah gitu Anda kasihkan ke apa namanya ke processing processing melakukan order order untuk tahu sudah di order apa enggak ditanya lagi ya ordernya bener enggak ditanya lagi wah itu kontrolnya susah sekali kalau Anda melakukan secara manual maka saran saya harus pakai software untuk mengodalkan proses pengontrolan ya software-nya apa saja Bapak Ibu macam-macam Bapak Ibu software harus kamu macam-macam ya ini kan enggak ngomong hanya proses processing aja ya di ART kan juga ada ya di proses pengontrolan di ART ya ada software operational ada software keuangan ada software inventory management ada software ART dan kawan-kawan ya salah satunya kalau ngomong software di accurate juga bisa membantu Anda dalam melakukan pengontrolan ya kalau di ART mungkin accurate tidak bisa ada lagi program yang lain Anda bisa tanyakan kami kami memakai juga program software ART untuk departemen kami ya jadi ketiga ini penting Mbak Ibu ini kelihatannya cuma nulis gampang banget gunakan software tapi yang harus dilakukan adalah software ini ya ini klub Mbak Ibu ya jangan pernah beli software kalau software itu hanya digunakan oleh satu orang atau satu departemen ya misalnya Anda beli program accurate ya sebagai contoh ya karena hari ini accurate kan support kami ya promosikan sekalian nih ya hari ini apa namanya Anda beli program program accurate terus Anda beli program accurate ternyata yang memakai program accurate Anda adalah cuma departemen accounting Mbak Ibu ya makanya cuma departemen accounting ketika software tersebut dibagai oleh departemen accounting yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan bisa dikontrol ya tidak akan bisa dikontrol jadi Anda harus membuat SOP tersebut ya harus membuat SOP tersebut itu digunakan oleh berbagai macam departemen ya jadi harus bisa dikontrol oleh setiap departemen purchasing dikontrol oleh logistik logistik dikontrol oleh panganan dan kawan-kawan ya jadi itu wajib hukumnya ketika Anda membuat SOP itu digunakan jangan hanya departemen tapi banyak departemen harus bisa menggunakan ya itu klunya Bapak Ibu ya berikutnya Pak Deddy silakan Pak Arief ya Pak Deddy mengenai software berarti untuk Pak CKS K3 ini harus menggunakan video ya Pak itu yang tadi SOP ya yang tadi SOP ya terus mengenai software ini kan sudah punya software nih Pak kita berarti kan ada apa namanya kontrolnya nah ketika kita sudah memiliki kontrol ini kita nyambung ke pertanyaannya Pak JT kita bisa melihat kan Pak antara lapangan sama yang di sistem juga nah Pak di perusahaan retail atau supermarket atau semi modern atau modern misal kalau selisih stok kurang itu ditanggung karyawan nah kalau selisih lebih bagaimana Pak mungkin ini keputusan-keputusan SOP ketika selisih lebih seperti itu oke ini pertanyaan di Youtube ya Pak Pak Arief ya betul jadi gini Bapak Ibu kalau misalnya misalnya Anda punya ini kan terkait dengan sokoptam ya kalau selisih misalnya selisih kurang ya memang harus dibandingkan kepada tim yang kurang kalau selisih lebih ya mestinya kalau selisih lebih pertanyaan dulu gini kenapa kok lebih kalau misalnya kita ngomong stokoptam nih ya kenapa kok sampai lebih itu kan salah satu pertanyaan besar kalau sampai lebih kenapa kok sampai lebih oh berarti ada barang yang kurang biasanya gitu tapi kalau sampai benar-benar lebih berarti pertanyaan lagi kok bisa oh berarti mungkin ada apa jadi Anda selisih dulu selisih lebih sama kurang ini harus tanya dulu asalnya dari mana lebihnya kalau kurang kan jelas harus ditanggung jawabkan sama orang yang berkaitan tapi kalau lebih juga harus tanya lagi siapa eh kenapa kok sampai lebih kan gitu kalau benar-benar ternyata oh barang bonus ya sebaiknya jangan diapa-apakan ya itu dimasukkan lagi sebagai barang kita ya itu kalau untuk barang tapi yang pertanyaan berikutnya adalah misalnya uang segering kali kan uang yang lebih uang apa yang lebih uang kasir yang sering lebih tapi uang kasir yang kasir supermarket biasanya lebih kenapa karena kembaliannya si customer nggak dikembalikan kalau seandainya memang lebih dikasir ya itu kembali ke kebijakan kebijakan perusahaan masing-masing Pak Ibu ya Pak JT ya Pak JT ya Pak JT ya nah jadi kalau itu kembali lagi ke perusahaan masing-masing Pak JT kalau memang ternyata kalau kasir kalau lebih misalnya ternyata mau disimen dulu misalnya nanti takutnya ada torokan gitu ya maksudnya tiba-tiba di akhir kurang ya silahkan disimen dulu tapi kalau mau dibagi ya silahkan ya tapi kalau stok biasanya kalau sudah sampai lebih itu pasti ada tangannya kenapa kok sampai lebih ya pasti ada selisih di tempat yang lain either barang bonus either salah ngambil either kurang di sebelah yang lain itu pasti ada ya jadi jangan sampai lebih terus kita happy-happy jadi lebih harus ada dulu masalahnya kenapa itu sih semoga bisa menjawab ya Pak Pak JT ya oke gitu Pak JT ya kalau misalnya ada pertanyaan lagi Pak JT kurang gimana-gimananya bisa langsung chat lagi ya Pak ya kalau sudah terjawab jangan lupa jumpaunya boleh lanjut lagi Pak JT oke ya kita lanjutkan terus nah gunakan software dalam proses pengontrolan ya fungsinya software terkait prod ini apa nah yang pertama sebagai tools untuk melakukan pengontrolan kinerja dari masing-masing departemen ya karena fungsinya program ini mendukung fungsinya SOP ya kedua sebagai tools untuk otomatisasi kinerja dari tiap departemen jadi kita harus bisa punya tools untuk mendukung kinerja di tiap departemen bisa otomatis ya ketiga mempermudah dilakukan persentrasasi dari satu departemen ke departemen yang lain keempat reduce cost of personal terkait dengan alur data dan dokumen ya dan yang kelima yang paling penting ketika kita menggunakan software adalah real time reporting ya jadi analisa keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah ya jadi Anda jangan sampai punya laporan keuangan tapi gak dianalisa ya karena ternyata kadang-kadang laporan keuangan juga gak sehat ya nah itu strategi ke tiga ya sekarang strategi keempat ya strategi keempat adalah laporan keuangan yang valid dan keempat ya oke ya saya lanjutkan ya Pak Alif ya ada pertanyaan lagi gak kira-kira sudah sih Pak ya mengingat waktu sudah satu jam setengah Pak sudah satu jam setengah ya ini ya sudah cukup 4 jam gak kerasa kita gak apa-apa masih lanjut aja ya guys ya kita masih lanjut ya strategi keempat ya di strategi untuk fraud laporan keuangan yang valid dan on time jadi disini Bapak Ibu saya tekankan lagi bahwa laporan keuangan yang harus dimiliki oleh perusahaan itu harus bisa keluar dengan on time on time itu maksudnya gimana ya minimal plus 10 ya maksudnya misalnya sekarang bulan April nih berarti bulan Mei tanggal 10 sudah harus keluar ya jangan sampai plus 2 tahun nah ini udah gak valid dan gak on time jadi jangan sampai seperti itu ya nah terus laporan keuangan apa saja yang perlu diterbitkan nah ini Bapak Ibu ya ada macam-macam ada profit and loss balance sheet report cash flow ya APAR stok dan asset put dan macam-macam ini yang harus diterbitkan ya sebagai contoh seperti ini ya ini misalnya laporan laba rugi ya ini laporan laba rugi yang harus kita diterbitkan ini contoh ya Bapak Ibu ya peternya juga peternya contoh ya terus ada lagi laporan neraca ya terus ada lagi laporan arus gas ya ini seperti ini ya ada AR dan AP book itu juga macam-macam nah saya kasih sedikit tadi jangan jadi saya jadi saya di awal tadi ya saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana kita bisa melihat apakah di laporan keuangan kita ini ada fraud atau enggak caranya gimana ya ini saya coba kasih share screen ya di ini word ya coba share screen di word saya word nah ini ya saya share screen di word bisa lihat ya Pak Lief ya wordnya ya bisa Pak bisa ya nah ini Bapak Ibu kalau misalnya Anda punya laporan keuangan dan Anda pengen tahu apakah laporan keuangan Anda ini valid atau enggak Anda paling gampang buat atau minta laporan keuangan ke tim accounting Anda ya mintalah laporan keuangan yang namanya multiperiod LK multiperiod laporan keuangan multiperiod ya jadi ini kita tunjukin cara simpelnya ya laporan keuangan multiperiod saya perciwakan sedikit biar enggak terlalu besar ya 150% ya ini kelihatan ya moga-moga di Youtube suka kelihatan ya nah Bapak Ibu kalau Anda punya laporan keuangan yang multiperiod seperti ini ini akan gampang memread down apakah laporan keuangan Anda ini ada masalah atau enggak ya ini clue buat Anda ya jadi Anda tinggal jejer jejerkan atau sandingkan gitu ya laporan Januari Februari Maret April Mei Juni gitu ya minimal 3 bulan minimal kalau bisa 6 bulan bagus ya Anda tinggal perbandingkan seperti ini kalau bisa Bapak Ibu Anda buatkan prosentase di sebelahnya jadi prosentasenya itu dibandingkan selalu dengan penjualan bersih jadi misalnya harga pokok dibandingkan dengan penjualan bersih ya terus biaya dibandingkan penjualan bersih jadi Anda tahu kira-kira berapa prosen berapa persen setiap komponen di dalam laporan di dalam laporan keuangan barugi Anda setelah itu Anda lihat dari kanan ke kiri dari bawah ke atas coba nih Pak Alif boleh sambil bantu Pak Alif yuk Pak Alif sambil karena kan kita lagi cuma berdua bertiga sama Pak Roy Pak Roy juga boleh Pak Roy kalau mau bantu ini kita lihat dari laporan yang ini saja kita turun dulu dari laporan penjualan ke harga pokok sampai ke laba kotor kira-kira langsung kelihatan tidak laporan mana yang kira-kira ada kecurangan yuk teman-teman yang di Youtube boleh lihat juga boleh sambil lihat jadi dari laporan Januari sampai Juni Anda lihat dari komponen penjualan sampai harga pokok sampai laba kotor kira-kira laporan mana yang kelihatannya bermasalah yuk ganda kira-kira kalau saya lihat ya Pak ya mendapat saya silahkan itu mungkin tadi laporan apa Pak Februari sampai Juni ya Pak ya Januari sampai Juni Januari anggap beroperasi misalnya iya kalau saya lihatnya itu dari bulan ini Maret mungkin Pak Maret kenapa kok Maret Alif karena dilihat dari siklus penjualannya Maret sampai Juni ini stagnan di 7M tapi returnya Maret ini sangat tinggi oke penjualan kotornya masih cahaya Pak ini returnya sangat tinggi ini kenapa atau ada biasanya di retur ini sering terjadinya fraud antara pengembalian barang terlihat sama gudang kalau saya melihat retur ini bisa tinggi oke mungkin Pak Roy ada pendapat Pak Roy Pak Roy kalau saya kalau saya ini harusnya tapi saya kalau melihat sekilas kok agak anehnya di bulan Februari Februari kenapa Pak marginnya terlalu kecil ya Pak yes tepat sekali Pak betul ya jadi Anda bisa lihat ya Maret April Mei Juni itu kira-kira ini karena tidak ada marginnya kalau ada presentasi marginnya lebih gampang kalau Anda lihat di sini sekilas saya lihat di Februari itu 491 lapak kotor saya bandingkan dengan penjualan versi 4,350 itu ketemunya kira-kira sepuluhan persen ya tidak sampai bahkan ya kira-kira cuma 9 persenan 491 bagi 491 saya bagikan dengan 4,350 ketemunya 11 persen ya tapi kalau sebelahnya di Maret 1963 dibandingkan dengan 6,886 6,886 itu ketemunya 28 persen ya terus sebelahnya lagi 1836 saya bandingkan dengan 6440 itu 28 persen ya jadi Bapak Ibu kalau kondisi seperti ini langsung kelihatan Anda tinggal bandingkan kanan-kiri atas-bawah ya itu langsung kelihatan di laporan Februari kemungkinan ada kejanggalan di nilai daripada harga pokok ya jadi Anda mesti hati-hati kalau misalnya ternyata harga pokoknya terlalu besar seperti ini ini bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan Anda bisa rugi ya jadi mesti hati-hati Bapak Ibu retur tadi seperti yang disampaikan sama Pak Alif retur itu masalah Anda ya bisa jadi retur itu salah satu faktor tapi untuk saat ini retur agak susah kalau misalnya dianggap misalnya di tempatnya Pak Alif ya retur ini dianggap sebagai faktor faktor ini ya faktor apa faktor faktor fraud itu belum tentu ya karena kan kita harus cek lagi Pak Alif ya jadi kurang lebih seperti itu apalagi misalnya di bawah kita lihatin ya contohkan di bawah lah ya satu lagi deh sebelum kita lanjutkan ya karena waktu juga ya satu lagi coba nih Pak Alif sama Pak Roy saya tes lagi nih sekarang dari dari camik kelapa kotor ya saya sekarang turun nih kebagian biaya pemasaran sampai biaya umum administrasi nih ayo Pak Alif sama Pak Roy kira-kira ada kenala ada ada apa nih yang kira-kira aduh Pak ini UAS lagi nggak ada loh Pak kok jadi UAS lagi Pak ini karena yang 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 di apa namanya di Youtube kan nggak bisa jajakin ngomong tapi ada yang bener Pak Pak CK Scattering ini Februari lah oh iya Pak CK Scattering siap 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 oke Februari aneh juga tuh kok nggak ada gaji ya nah tepat ya itu bisa jadi ini Pak Roy soalnya sering pegangnya curit nih Pak ya karena laporannya laporannya curit nih Pak ya kayak pernah lihat makanya itu Anda lihat tuh laporan biaya Februari ada 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 pendapatannya kok tiba-tiba gajinya nggak ada nah ini Anda harus perhatikan Pak itu kadang itu tidak jadi ini fraud tapi kadang ternyata ada sistem pencatatan yang salah ya ada namanya equal basis ada namanya cash basis ya kalau equal basis itu dicatatat adalah pada saat harus jadi tapi kalau cash basis dicatatat pada saat keluar uangnya maka Anda kalau di perusahaan Anda Anda harus menetapkan standart yang sama kalau memang pakai actual basis ya semua harus actual basis kalau mau pakai cash basis semua harus pakai cash basis ya tapi saran saya kalau untuk standard accounting yang tepat yang enak sebaiknya Anda pakai actual basis ya jadi terjadi kapan dicatat kapan itu lebih baik jadi ini gaji ini bisa tersendiri gara-gara keluarnya tanggal 5 Pak Roy maka ini kosong betul jadi kurang lebih itu Pak Ibu ya semoga bisa semoga bisa dapat gambaran ya bagaimana caranya tapi intinya untuk Anda bisa lihat laporan keuangan dengan tepat ya dengan 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 tahu ketahuan maksudnya tahu laporan keuangannya kita ini benar atau enggak Anda harus harus sering-sering berlatih ya dan minimal pertama harus punya laporan keuangan dulu itu yang paling utama ya oke saya lanjutkan lagi ya tinggal sedikit supaya berkelar nah strategi terakhir Bapak Ibu ya strategi terlima melakukan continuous controlling ya jadi Bapak Ibu saya ingatkan yang di awal jangan nanti yang di ending ini akan ada satu informasi menarik ya dari Pak Roy ya nanti jangan buru-buru untuk live dulu ya supaya dapat informasinya secara komplit ya nah bagaimana sarannya saya melakukan continuous controlling ya yang pertama Bapak Ibu harus buat departemen independent untuk melakukan internal control ya tapi saran saya ketika melakukan internal control setiap melakukan internal control harus di rolling ya dan harus terjadi bersamaan dengan dua orang jadi misalnya Anda punya departemen internal control nih tugasnya misalnya melakukan audit stock ya waktu audit stock jangan sampai internal controlnya cuma audit sendirian harus ditemanin dengan misalnya departemen gudang departemen warehouse ya mau lakukan case opnam didampingi dengan departemen keuangan dan kawan-kawan jadi harus punya internal control untuk ngecek apakah terjadi kecurangan nggak dalam perusahaan saya ya berikutnya kalau memang sampai nggak bisa nggak punya internal control karena di sini nggak ada pakai jasa setiap ketiga untuk melakukan pengontrolan kenapa kalau Anda pakai jasa setiap ketiga minimal orang eksternal kalau orang eksternal otomatis tidak ada kepentingan di dalam perusahaan Anda jadi akan lebih gampang untuk melakukan pengontrolan secara objektif ya dan nggak ada unsur kepentingan nah ini juga harus dilakukan ya jadi satu dua tiga empat lima ini wajib hukumnya bahwa Ibu dilakukan nggak boleh salah satu ya harus lima-limanya dilakukan supaya prod di dalam perusahaan kita semakin bisa berkurang dan bahkan mungkin menghilang ya sekian dari saya Bapak Ibu ya semoga bermanfaat matahari satu setengah jam hari satu jam 45 menit mungkin ya semoga bermanfaat untuk Anda ya oke oke saya kembalikan ke moderator ke Pak Alif thank you oke Pak Alif oke halo ya halo dengar ya Pak ya ya Pak tadi keluar dari zona oke disini kita akan kedatangan tamu spesial ya gitu Pak Roy ya Pak ya Roy dan disini kita akan pengen tahu nih dalam perusahaan ini kita perlu penggunaan kayaknya masalah jaringan ya ah masalah jaringan lagi hari ini makna klum lah ini lagi banyak yang WFH pada pakai internet banyak ini kayaknya oke Bapak Ibu ya ini saya langsung wakilin ya biar karena Pak Alifnya rada potos nyambung potos nyambung ya hari ini kita akan ada informasi spesial ya dari Pak Roy ya terkait dengan bagaimana mengimplementasikan fraud ya mengimplementasikan penghindaran fraud dengan menggunakan program ya silahkan waktu tempat kami berikan kepada Pak Roy silahkan Pak terima kasih Pak Dedy memang ini topik yang menarik ya kalau kita ngomongin fraud betul sebenarnya banyak perusahaan yang sebenarnya tidak sadar kalau sebenarnya di tempat mereka ada potensi terjadinya fraud ya bersyukur mungkin punya karyawan yang tadi bilang orang-orang baik ya tapi tidak terutup mungkin juga banyak juga yang adalah segelintir yang berbuat kurang baik itu yang bisa merugikan perusahaan di dalam menangani fraud memang banyak faktornya yang bisa cara yang buat meng-counter fraud ini selain kita harus memperkuat manajemen perusahaan juga bisa dengan alat bantu seperti dengan software-software ada yang software manajemen ada yang software akutansi ada yang software kudang itu ya itu banyak sebenarnya di kami sendiri juga banyak pengalaman dari dari seperti ini dari masalah fraud ini yang paling ketara kadang-kadang pada saat kita presentasi produk ke customer itu terkadang sudah ada beberapa orang yang pertanyaan agak nyeleneh kadang-kadang itu yang kalau kita sudah berpengalaman kadang-kadang kita tahu ini ada indikasi sebenarnya nah sebenarnya kenapa sih mereka terkadang menolak untuk menggunakan software karena dengan software mereka lebih terkontrol kerjanya dengan terkontrol berarti kesempatan mereka untuk berbuat curang ini akan lebih sulit nah biasa kalau sudah terbaik sulit niat mereka untuk berbuat curang itu akan menurun atau hilang malah nah jadi jadi kalau menurut saya faktor pertama mencegah fraud adalah mengurangi ruang geraknya mereka ruang gerak untuk berbuat curang tadi gitu sebentar saya akan tampilkan slide ini saya bisa share screen ya oke ini saya share screen dulu sebentar nah jadi saya akan tampilkan disini sebentar ya ini bisa kelihatan ya Pak Alif dan Pak Deddy bisa Pak Roy bisa ya oke jadi disini saya akan tampilkan enam fitur utama dari accurate online untuk meng-counter fraud ini ya paling nggak untuk mempersulit ruang gerak mereka untuk melakukan fraud ya harapan kita sih dengan adanya fraud ini bisnis menjadi makin mudah untuk dijalankan oke mungkin sebelumnya saya akan jelaskan dulu siapa itu accurate online mungkin ada beberapa apa yang nonton sekarang nonton youtube live ini ada yang sudah tahu accurate mungkin ada yang belum ya accurate ini kita adalah software akutansi kita sudah berdiri dari tahun 98 jadi cukup lama kita berkecimpung di dunia software akutansi kita sendiri sekarang sudah masuk ke 5 tahun turut-turut mendapatkan top brand award kita sini juga software-software sudah siap pakai sudah langsung jadi dan yang utama karena kita buatan lokal Indonesia ya semua alur akutansi kita ini berdasarkan akutansi Indonesia jadi inilah mungkin salah satu bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu yang sedang mencari alat untuk membantu pembukuan dan juga untuk counter fraud saya tidak menggabar panjang-panjang jadi ini adalah 6 fitur counter fraud dari accurate online yang pertama ini adalah penomor dokumen ini terkadang sepele customer kita atau mungkin talon pengguna kita yang nomor dokumen tidak punya jadi mereka hanya membuat nota tanpa nomor nomor sama sekali untuk sebagai tanda bukti penjualan ke customer ini bahaya karena dengan adanya penomoran dokumen kita bisa tahu sebenarnya kita bisa bikin nomor itu juga jadi identik dengan perusahaan kita itu menandakan bahwa ini adalah tanda bukti penjualan yang legal dan yang benar jadi di accurate kita bisa membuat seperti ini nanti kita bisa membuat penomoran sendiri formatnya dengan riset nomornya pun kita bisa setting sendiri harapannya dengan begini semua penyatatan penjualan bisa dicatat dengan baik customer pun akan mendapatkan bukti penjualan yang jelas ada lagi salah satu fitur fitur utama kita untuk counter fraud adalah rekonsiliasi smart link e-banking ini buat smart rekonsiliasi ini banyak juga customer atau calon pengguna atau pengusaha yang tidak mengabaikan hal ini mereka tidak pernah mencocokkan rekening koran mereka mereka tidak pernah mencocokkan rekening koran mereka dengan penggunaan mereka dengan dengan accurate kita bisa mencocokkan rekonsiliasi ini secara otomatis kita sudah beberapa bank yang kerjasama dengan kita contohnya adalah bank-bank ini jadi secara berkala kita bisa menarik data mutasi rekening koran bank kita dan kita akan mencocokkan secara otomatis jadi yang kelihatan uangnya masuk apakah sudah sama atau belum ini akan mempermudah juga dan juga akan mengurangi potensi terjadinya fraud fitur lain approval nah ini kita harus mengontrol sebenarnya ya pekerjaan para staff kita nah kita dengan fitur approval ini kita bisa bisa tahu nih mereka harus mencapai tanpa approval kita transaksi tidak akan berjalan total di equate ada sekitar 20 saya gak lupa 25 atau 26 transaksi itu akan bisa dikontrol jadi mirip-mirip kayak orang kalau bayar giro jadi harus ada salah satu pengguna atau semua pengguna yang kalau approve baru transaksi akan bisa di-execute kalau tidak tidak akan sejalan sama sekali jadi ini ini juga salah satu yang bisa membatasi ruang gerak pasti kalau dalam usaha tidak mungkin kita mengerjakan tugas semua sendiri pasti ada delegasi tadi kayak tadi Pak Deddy bilang kita delegasi setiap orang akan memiliki haknya masing-masing hak penggunanya di equate juga hal yang sama kita memiliki fiturnya namanya access group kita bisa membatasi setiap orang yang menggunakan equate otorisasi kemana saja kita bisa batasi mulai dari membuat transaksi mengubah transaksi menghapus bahkan melihat laporan jadi ini juga akan mengurangi fraud jadi orang yang berhaknya hanya contoh mungkin gini orang tadi Pak Deddy mengatakan bahwa orang purchasing dan orang finance harus dipisah nah ini hal yang sama berarti saya akan membuat hak akses buat dua orang tadi orang purchasing hanya bisa mengakses data purchasing saja sedangkan orang finance hanya bisa memlakukan pelunasan pelunasan atau pembayaran saja mereka tidak bisa saling melihat satu sama lain bahkan kalau yang lebih ketat lagi kita tidak memberikan hak mereka untuk mengubah transaksi mereka yang bisa membuat kalau mengubah harus ada orang lain yang lebih tinggi lagi untuk otorisasinya nah itu di equate ada semua nah ini juga ada nih pembatasan akses ini sebenarnya fitur yang termasuk cukup baru di equate jadi hanya karena hanya dengan hak akses saja hak pengguna saja kurang di equate kita memberikan sampai ke pembatasan akses seperti apa pembatasan akses ini seperti ini waktu jam kerja mereka pun kita bisa batasin di luar jam-jam ini yang kita sudah setting mereka tidak bisa buka accurate ini sebenarnya dibikin ada customer ada masukan dari customer karyawan saya saya kasih hak akses tapi kalau mereka pas lagi di luar kantor mereka bisa buka data sembarangan boleh tidak ditutup sesuai dengan jam-jam kerja mereka saja kita bikin fitur ini jadi ada jamnya ada tanggal alternasinya juga jadi mereka bisa tidak bisa input sembarangan juga dan bahkan sampai retur atau tidak kita bisa tutup kalau boleh atau tidak mereka melakukan terdekat retur jadi ini salah satu membatasan akses juga nah terakhir fitur yang bagi saya sangat-sangat suka ada log aktivitas ini mereka ngapain saja kelihatan apa yang mereka perbuat apa yang mereka ganti kalau dikasih akses kelihatan semua sampai ke jam-jamnya kelihatan semua nah ini di sini tidak bisa lari pernah mungkin saya kalau boleh saya kasih sedikit ada customer kita itu juga ada masalah di fraud kebetulan itu juga yang membantu untuk menemukan fraud itu adalah dari pihak di consulting dan fitur log aktivitas ini terbantu jadi kita ketahuan siapa yang melakukan hal kecurangan tadi dengan lebih mudah kita tidak kasih lihat mereka data ini mereka sudah bisa lari karena nama mereka akan tercatat semua di situ sampai jam-jamnya dan harinya terlihat semua jadi ini salah satu fitur yang saya sangat suka sekali sebenarnya di sini nah itu tadi equate online kalau Bapak Ibu ada yang ingin tahu untuk software ini mahal atau tidak sebenarnya tidak harga per bulan kita hanya 200 ribu per bulan untuk menambah user pun hanya 20 ribu jadi sebenarnya sangat terjangkau sekali Bapak Ibu di sini bisa bisa langganan per bulan pun ataupun bisa juga nanti kalau mau kita ada harga khusus buat para Bapak Ibu yang menonton webinar ini kita memberikan sale sampai dengan 45% jadi kita kasih bonus juga bukan hanya satu user saja kita masih bonus sampai 4 user harganya harganya itu 1,848 itu untuk satu tahun pertama jadi mungkin satu bulan hanya paling 100 ribu ya gitu kalau Bapak Ibu ada yang berminat atau ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai equate online bisa menghubungi kami di Surabaya di Semarang dan di Jakarta saya cukup sekian dari saya saya kembalikan ke Pak Alif dan Pak Deddy oke terima kasih Pak Roy sangat bagus sekali ini equate ini berarti bisa juga mencegah fraud juga bisa membantu SOP kita memaksakan untuk ini juga Pak membangun SOP betul kita sebenarnya sudah ada sudah ada alurnya sih Pak alur-alur usahanya sudah ada jadi kalau misalnya ada yang mungkin ada yang belum punya SOP bisa pakai punya kita juga oke ini program misalkan bagus nih ya nah rekan-rekan bisa hubungi langsung dari Pak Pak Roy juga atau bisa hubungi headline nomor itu nomor yang di layar ya oke mungkin itu dulu Pak Roy ada lagi Pak Roy tambahan lagi saya cukup dulu deh Pak Alif oke terima kasih Pak Roy ya teman-teman bisa hubungi ya bisa hubungi ini bisa ekor ini juga bisa membantu bisnis Anda yang mungkin nggak hanya dari UMKM aja dari dari usaha-usaha yang sangat yang atas pun juga bisa pakai program ini juga oke untuk webinar kali ini kita akhiri dulu Pak Deddy mungkin ada yang mau dibicarakan Pak Deddy cukup ya Pak ya oke untuk sementara Mbak Bimber kali ini untuk ini Pak Alif diingatkan untuk teman-teman untuk join ke telegram ya oh iya supaya bisa dapat akses apa namanya ini telegramnya kita ya karena kita akan terus mengadakan web seminar series ini hampir tiap minggu akan ada dan topiknya kita akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan teman-teman oke jangan lupa teman-teman ya update telegram dengan salting karena info webinar kita terus update setiap minggu bahkan setiap hari juga ada oke ya dengan tema-tema yang menarik kalau mungkin bisa menyempatkan waktu bisa join ke telegram bisa update juga sekian dari sini ya Pak Deddy ya nggak ada lagi Pak ya oke terima kasih ke Pak Deddy Sedarta sudah membawakan materi ini dengan cukup baik dan banyak sekali untuk peserta juga yang sudah kontribusi dan melihat live YouTube kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik juga dan terima kasih Pak Roy atas programnya yang bisa disampaikan ke kita bisa mencegah fraud juga dalam hal bisnis dan sudah terima kasih jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng teman-teman di channel YouTube The Consulting agar bisa mendapatkan konten-konten yang menarik juga nggak hanya di live YouTube kita kita juga menampilkan konten-konten yang cukup menarik tidak di luar live juga ya oke sampai disitu terima kasih Pak Deddy dan Pak Roy ketemu di video selanjutnya Pak ya bye 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 thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih